Nah, khusus untuk kasus selection sort itu penyempurnaannya kan dibahas lebih detail. Yaitu bahwa, oh ternyata nih selection sort kan pakai fine max. Nah, fine max itu sebenarnya bagus, optimum kalau dilakukan hanya satu kali. Tapi ternyata kalau di selection sort, dia dilakukan berulang pada data set yang sama. Jadi banyak pengulangan. Bisa nggak diulang, bisa nggak dihilangkan yang diulang-ulang itu. Maka muncullah satu algoritma lain yang namanya hip sort. Selection sort itu N kuadrat karena dia banyak mengulang operasi yang sama. Kemudian dengan hip sort, lumayanlah walaupun ngulangnya tidak bisa hilang sama sekali, tapi setidaknya dia dibuat, lumayanlah ada beberapa yang bisa dihilangkan. Makanya kompleksitasnya sampai beda, beda kelas efisiensi. Jadi kalau selection sort itu kuadratik, si hip sort ini N log N. Jadi lebih rendah. Nah, itu udah ya. Minggu keempat ngapain? Minggu keempat ini sebenarnya membahas hip sort kompleksitas yang kemarin saya lewat. Yang minggu lalu kan saya bilang, ah udah lah ini nanti aja. Ternyata memang itu dibahas detailnya minggu ini. Nah, di slide itu sebenarnya udah ditulis sih. Ya, ditulis dengan lengkap. Cuma kebayang lah ya. Memang kalian harus benar-benar ngulik. Ini kenapa ya? Kok bisa begini? Ini udah agak mending ditulisin sebenarnya. Ini kok gimana ya bisa kayak gini gitu ya. Jadi sebenarnya harus ngulik sendiri. Tapi saya coba bantu minimal buat yang ini lah ya beberapa. Soalnya ini banyak banget nih. Ini enggak mungkin satu-satu set lagi. Misalnya ini, ini gitu ya. Terus ada ini. Eh, mana ini. Terus ada ini. Kalau ini sih masih relatif. Enggak susah sih harusnya ya. Jadi kita baca pelan-pelan dari sini dulu gitu ya. Oke, siap. Jadi sebenarnya apa yang mau dilakukan? Sebenarnya kita tuh mau disuruh ngitung kompleksitas dari hip sort gitu ya. Tadi kan udah bu N log N gitu. Nah, sebenarnya N log N itu kan kalau kita... N log N itu dapetnya dari mana sih gitu loh kira-kira. Kan belum dibahas ya di sebelumnya ya. Tiba-tiba dia bisa dapet N log N gitu. Nah, pertama adalah kita akan melihat bahwa hip itu kan bentuknya pohon binar gitu. Binary tree kan ya. Binary tree itu dia anaknya pokoknya maksimal dua gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang kompleksitas itu kan kita bicara tentang worst case. Ya kan? Ya, biasanya kita ngomongin worst case dulu gitu ya. Jangan ngomongin best case gitu ya. Kalau ngomongin best case kesannya bagus gitu ya. Jadi ngomongin worst case. Nah, makanya di sini ditulisnya adalah pohon binar lengkap gitu. Artinya paling banyak gitu datanya misalnya. Kalau hip gitu ya. Dia kan sebenarnya gini kan. Isinya kan dari sini, terus anaknya dua, Terus nanti ke kiri, gitu kan. Urutannya kan gini kan. Dia enggak bisa. Abis begini terus dia lompat ke sini, ini enggak bisa. Ya, hip itu enggak begitu. Atau misalnya ke sini. Tapi sebenarnya kalau binary tree biasa, ini begini ini boleh. Kalau binary tree biasa ya, umum gitu. Tapi kalau hip short, dia itu sebenarnya mirip sama CBT tadi. Binary tree yang komplit. Komplit binary tree gitu. Apa itu komplit binary tree? Komplit binary tree itu artinya semuanya punya anak, kecuali leaf. Jadi semuanya lengkap ya. Gini loh, komplit tuh gini. Semuanya punya. Nah, rata gitu loh bagus. Itu namanya komplit binary tree. Nah, hip itu kan menyerupai itu gitu. Walaupun kadang-kadang dia bisa sih, sebelah sininya enggak ada gitu ya. Nah, gini nih bisa. Gitu kan. Cuman dia pasti rata begini. Enggak mungkin hip short tuh begini gitu. Timpang, begitu skew gitu. Enggak bisa gitu ya. Jadi makanya ini disamakan. Karena kita mau ngomongin kompleksitas yaudah. Kita asumsikan saja worst case-nya dia punya banyak nih. Lengkap gitu. Punyanya lengkap. Anak-anaknya lengkap semua. Kenapa saya bilang worst case? Karena berarti kan note-nya kan jadi banyak. Kalau note-nya jadi banyak kan berarti harusnya dia lebih mahal. Pasti lebih mahal begini daripada misalnya cuman segini misalnya. Pasti lebih mahal lengkap gitu. Makanya kita bilang itu sebagai worst case. Jadi, CBT Complete Binary Tree itu adalah pohon binar yang sempurna. Dia tingkatan apa. Semua tingkatannya berisi note. Kemudian pada tingkat paling bawah, notenya mengisi sayap sebelah kiri lebih dahulu. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam. Oh, ini masih CBT. Jika CBT mempunyai end note. End note. Lalu saya kebalik. Itu ada complete, ada perfect. Pokoknya begitu lah ya. Itu masalah istilah saja. Silakan dicari sendiri. Saya juga tidak hafal. Nah, yang perlu dilihat adalah ini misalnya. Jadi, kalau misalnya saya punya end note. Maka lift-nya jumlahnya ada berapa. Ini kan kalian sudah belajar nih waktu bikin algoritma HIP. Kita kan waktu bikin algoritma HIP, pas kita construct HIP-nya kan dia mulainya dari parent yang pertama. Artinya saya tahu jumlah lift-nya berapa. Tinggal dikurangi satu saja. Nah, jumlah lift-nya adalah setengah end. Cobain saja. Cobain. Ini saja ya. Ini lift-nya ada berapa. Satu, dua, tiga, empat, delapan harusnya. Lift-nya kan ada delapan. End-nya berapa? Delapan, duapan, 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 duapan. Ini lima belas ya. End-nya lima belas. Lift-nya ada delapan. Berarti kan sebenarnya setengahnya. Setengahnya tapi floor. Floor itu yang parent-nya, ceiling, kalau lift-nya. Kalau yang hip, di konstruk hip, kita sudah sempat membahas rasanya, seingat saya yang ini, bahwa I-nya itu mulai dari setengah N, floor. Itu adalah parent pertama, parent pertama sesudah lift. Jadi si empat ini. Sekarang kita suruh ngitung lift-nya, berarti dibalik, ceiling. Ini kan 15 dibagi 2 itu sebenarnya 7, 7,5. Tapi karena di ceiling, di bulatkan ke atas, dia jadi 8 lift-nya. Walaupun, ya tadi ya, walaupun sebenarnya bisa jadi cuma 7 gitu. Tapi kan kita ngomong, sekali lagi kita ngomongin worst case. Nah kemudian tinggi note P adalah jarak, saya pakai gambar ini aja ya. Biar agak rapis. Oke, supaya lebih rapis. Saya ambil gambar ini. Oke. Apa tadi? Tinggi note. Tinggi note P adalah jarak. Sebelumnya saya nanya dulu deh. Kalau tinggi, oh harus yang ini ya. Kalau tinggi, itu yang mana sih? Kalau ada pohon nih. Nih pohon ya. Nah ini nih, pohonnya ini biar lebih kelihatan. Kalau saya tanya, tingginya note. Oh, saya tanya dulu. Tinggi pohonnya berapa? Tinggi pohon ini. Tinggi pohon ini. Iya berapa? Ada yang tahu? Empat. Empat? Ada lagi pendapat lain? Tadi siapa yang bilang empat? Varel ya? Iya, Bu. Coba, ada lagi nggak yang lain? Ada yang... Ah, bukan, Bu. Bukan empat gitu. Lima gitu. Atau berapa lagi? Empat itu ngitung... Oke, Rizky. Sok. Empat juga, Bu. Empat juga. Empat itu ngitung dari mana? Gimana cara ngitung? Kok bisa sih dapat empat? Apa yang dilihat? Dari anak ke 17, 13, 5 gitu, Bu. Berarti cari yang paling panjang gitu ya? Iya. Oke. Benar sih sebenarnya. Cuman, yang dihitung tuh bukan note-nya. Dia kalau ngitung tuh kan kayak lompat gitu loh. Tingginya tuh kayak yang... Satu, dua, tiga. Gitu loh. Tingginya ya. Jadi yang dihitung tuh bukan note-nya, tapi age-nya. Lompat gitu. Satu, dua, tiga. Jadi kalau kayak lift gitu ya, dia kan nggak ada tingginya kan? Yaudah, dia kan nempel di dasar gitu. Gitu ya. Jadi berarti tingginya tiga. Tapi benar ya ininya ya. Pokoknya jarak terpanjang. Jarak terpanjang anaknya gitu ya. Dari apa? Ya sebenarnya. Dari bawah sebenarnya sih ya. Kalau tinggi. Kita kan kalau ngukur tinggi badan ya. Kalian bayangin aja. Kalau kalian ngukur tinggi badan. Nolnya kan di bawah kan? Iya nggak sih? Ya. Nolnya di bawah kan ya? Jadi kalau ini tembok. Saya suka beli itu tuh. Beli stiker itu loh yang ada gambar jerapa apa gitu buat anak saya. Nah terus ini tuh sebenarnya dia ngukurin ini nol. Gitu loh. Ini 100 cm misalnya. Terus ini segini 150 cm. Dan seterusnya gitu ya. Kan gitu ya. Kalau ngukur tinggi badan kan gitu ya. Supaya ingat gitu. Soalnya masalahnya si pohon ini ada. Pohon itu ada beberapa istilah gitu. Ada height, ada tinggi, ada kedalaman gitu. Jadi makanya perlu diasosiasikan dengan sesuatu supaya ingat. Ya. Oke. Ada tuh. Saya baru baca chatnya. Oke. Gitu ya. Jadi tinggi itu ngitungnya dari bawah gitu ya. Nah. Tapi yang dihitung age-nya. Ini kayaknya di slide itu bapaknya nunggulis deh. Coba sebentar. Ada nggak? Ini loh. Ketahuan ini nggak baca. Jarak atau jumlah age dari P ke lift. Jumlah age ya. Jumlah age. Nah gitu ya. Terserah sih ini ngitungnya mau dari bawah, mau dari atas. Pokoknya begitu lah ya. Dari root ke lift. Ini kan kalau dari root ke lift ini kan berarti tinggi pohonnya. Atau dari lift ke root saya lebih sedangnya sebenarnya. Jadi tinggi pohonnya tadi ya. Ada tiga. Oke. Biasanya kita sebutnya sebagai H gitu. Kalau di slide-nya bapaknya sebagai H. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau saya mau tahu tinggi node tertentu yang bukan root ya. Misalnya saya mau tahu tinggi node 4 ya. Berarti H4, H node 4 itu berapa gitu. Berapa? Berapa tingginya node 4? Dua. Kok masih dua sih jawabannya? Kenapa dua? Kenapa dua? Ngitungnya dari atas itu di bawah. Tadi kan saya bilang kalau ngitung tinggi badan dari mana? Dari bawah. Iya. Nolnya di bawah kan? Satu. Satu ya? Oh dua. Oke. Satu ya. Jadi H4 itu satu tingginya. Oke. Ya gitu. Jadi mangkannya tadi mana gambar tadi? Oh ini nih. Nih. Gambar ini ada artinya nih. Bukan cuman gambar. Gak salah gitu ya. Nih lihat. Yang abu-abu nih. Tanda panah abu-abu ini. Ini kan H3 kan? Berarti tinggi pohon kan? Ya. Kemudian ini dilihat. Ada HP tuh. Apa tuh HP? Bukan handphone ya. Tapi tinggi dari node P ini gitu. Tinggi dari node P itu yang ini. Dari bawah sini sampai ke sini gitu. Bukan dari root ke P. Tapi dari lift ke P gitu. Jadi itunya ke lift gitu ya. Dari lift. Oke. Itu namanya HP. H dari node P maksudnya. Saya bersihin dulu. Kalian memahami ini. Ini sebenarnya bukan untuk menghafal ini gitu. Hip sortnya mungkin gak keluar gitu ya. Tapi nanti ini tuh buat jadi dasar. Kalau kalian harus menjawab problem yang lain gitu. Kalau ininya gak paham. Jadi agak panjang gitu perjalanannya. Kesana dia mau mikirnya gimana gitu ya. Oke. Ya gitu ya. Nah. Tinggi ya tadi ya. Sekarang depth. Kedalaman. Kalau kedalaman. Kalian kan ngeliatnya dari atasnya gak sih? Misalnya ada. Kalau dalam tuh kan biasanya air ya. Misalnya kalian di sungai. Atau di danau. Atau di laut lah gitu. Di tengah laut gitu. Kedalaman itu kan kalian lihat ya dari permukaan air di atas kan. Bukan dari dasar laut ya. Bukan kan? Bukan kan ya. Jadi makanya kalau kedalaman itu ngeliatnya dari root gitu. Anggap ini air gitu loh. Ini ada perahu di sini gitu. Saya ngeliat kedalaman tuh. Liat mana yang paling dalam. Pasti liftnya paling dalam kan. Dia paling tenggelam di dalam sana gitu. Jadi kalau itu kebalikannya gitu. Jadi kalau ditanya root ini. Dia kedalamannya berapa? Kita bilangnya 0 kedalamannya. Karena dia ada di sini nih. Udah tempel di airnya gitu. Jadi kita bilang kedalamannya 0. Nanti kalau ditanya ini. Kedalamannya 4. D nya 4. Baru kita bilang. Tadi 2 gitu. Jadi sama-sama H nya ya. Yang dijumlahkan. Sama. Oke. Ini dasar sekali. Harus dipahami. Nih. Kedalaman suatu node adalah jarak jumlah H dari root ke P. Jadi pokoknya dari root. Makanya ini sebenarnya dari lift saya lebih senangnya. Tapi ya sudah lah ya. Sama aja sih bulat balik ya. Oke. Itu kedalaman ya. Nah di sini ada nggak ya? Di sini ada gambarnya nggak? Oh nggak ada ya. Jadi kalau saya tanya kedalamannya P. Itu berarti yang ini. Nah kalau itu namanya DP. Ya itu ya. Ini HP. Ini DP. Ini H3. Terus buat apa saya tahu itu? Ya nanti dulu. Kita lihat ini dulu. Yang selanjutnya. Satu di atas sebelum terakhir. Jumlah node pada tinggi I. Coba kita lihat. Jumlah node pada. Ini kan kita lagi ngomongnya. Ceritanya. Kalau lengkap ya. Nah gitu lah pokoknya. Nah jumlah. Jumlah node pada ketinggian I. Jadi maksudnya. Ini kan tingginya macam-macam nih. Yang ini tingginya. Satu, dua, tiga. Yang ini tingginya. Dua. Yang ini tingginya. Satu. Yang ini tingginya. Nol. Kan gitu. Nah kemudian. Pertanyaannya adalah. Saya pertahit. Pertanyaannya adalah. Jumlah node pada masing-masing ketinggian ada berapa. Saya ini mulainya dari gini-gini aja. Sebelum kalian lihat-lihat rumus yang pusing ya. Kalian coba aja bikin instance-nya. Terus ngitung gitu loh. Oh kalau tingginya tiga. Node-nya satu. Kalau tingginya dua. Node-nya dua. Kalau tingginya satu. Node-nya empat. Kalau ini delapan. Satu itu kan. Ini kan kalian bisa lihat ya. Delapan itu kan dua pangkat tiga kan ya. Ini kan dua pangkat dua. Yang ini. Dua pangkat satu. Yang ini dua pangkat nol gitu. Jadi paling enak direpresentasikannya dalam dua pangkat. Nanti di bawah itu pasti dua pangkat empat. Dua pangkat lima dan seterusnya. Nah baru dari situ kalian bisa bikin tuh rumusnya gitu ya. Kalau misalnya saya pengen pakai T. Tapi kalau ini enggak ya. Dia pakenya N ya. Ini. Ya pakenya N ya. Salah ya saya. Salah. Ya tapi enggak apa-apa lah yang ini. Nanti ini soalnya ada juga. Jadi tadi yang saya mau bilang. Coba buat rumus. Berapa jumlah node. Jumlah node. Di satu level ketinggian itu. Pada saat T-nya di T tertentu gitu ya. Ada yang bisa lihat enggak? Polanya. T3 dia dua pangkat nol. T2 dia dua pangkat satu. T1 dia dua pangkat dua. T0 dia dua pangkat tiga. Rumusnya gitu ya Bu? Kan kayak ini ya. Tapi kalau yang ini beda sih. Cuman ayo kita bikin rumus. Kalau ini udah dikasih kan. Jadi langsung lihat gitu ya. Oh ada N pangkat I. Coba sekarang kalau misalnya. Tinggi ya? Misalnya saya bilang nih. Coba kalau tingginya. Misalnya ada pohon. Tingginya 10 gitu. Terus saya pengen tahu. Kalau tingginya 0. Berarti dia ada berapa gitu. Apa jumlah node-nya. kan berarti kalau pakai formula kan bisa kan. Coba. Ini sebenarnya ada di kayaknya slide-slide sesudahnya. Dua pangkat T tertinggi min T. T tertinggi itu apa? T tertinggi itu kan T pohon ya kan? Iya. Berarti dua pangkat T. T pohon. T apa? Ya udah T aja. Oh H H ya H. Namanya H H. Kita ngikutin bapaknya nih. Mana namanya? Nih. Eh kok gak ada sih? Ini nih H. Ini kan? Aduh. Ya itulah pokoknya. H berarti ya. H terus? Min T. Min T. Asik ya. Ini bikin rumus. Oke. Jadi. Misalnya coba aja. Misalnya kalau T-nya 3. Berarti kan yang tertingginya kan 3 kan. 3 dikurangi 3 kan jadi 0. Gitu gak? Ya. Atau yang mana ya? Yang tengah-tengah deh. Yang tengah-tengah ini. Kalau ini kalau T-nya 1. Berarti kan 2 pangkat. Karena dia tingginya 3. Dikurangi 1 kan jadi 2 pangkat 2. Gitu ya. Ya. Jadi saya bisa dapet rumusnya tuh. Kalau misalnya. Yang ngerti visualisasinya. Kalau yang ini mah beda deng. Yang ini jumlah node pada tinggi I. Jadi misalnya. Jumlah node pada tinggi berapa ya. Misalnya pada tinggi. 2 gitu. Saya gak ngerti nih. Jumlah node pada tinggi I. Ada sebanyak N pangkat I. N-nya ini ada berapa nih tadi? 15 ya. Eh. Iya benar 15. N-nya ada 15. 15. For your information. Apa. Slide-nya bapaknya itu. Sebenarnya banyak typo loh. Makanya saya tuh suka bingung. Kalau kalian. Kadang-kadang saya sit-in. Di kelasnya Pak Jimmy kan. Ini kenapa sih kok gak ada yang nanya. Jadi itu ada typo tuh. Kelihatan gitu. Tapi saya gak bisa bilang ya. Jadi saya diem aja gitu ya. Terus apa. Terus gak ditanya gitu. Jadi keliatan banget. Gak ngertinya gitu. Nah ini saya juga yang jumlah node pada tinggi. Ini saya gak gitu ngerti nih maksudnya. Karena nanti kayaknya gak dipakai deh ini. N pangkat I. Coba dipakai gak sih. Tau gak saya. Itu saya lewat ya. Yang dipakai tuh justru yang paling yang bawahnya. Tinggi node P adalah tinggi pohon dikurangin kedalaman. Kok bisa tahu sih. Gini-gini. Yaudah nih lihat aja yang tadi nih. Apa dibilang ya. Tinggi node P. Lihat. Tinggi node P itu yang ini ya. Tinggi node P itu adalah tinggi pohon. Tinggi pohon yang mana. Tinggi pohon dikurangi kedalaman gitu. Setuju kan ya. Setuju ya. Ini kedalamannya. Ini kedalaman P. Ini HP. Ini H gitu. Terus katanya dibilangnya HP itu sama dengan H dikurangi DP. Ya iyalah. Saya bisa bulak balik kok. DP sama dengan H dikurangi HP juga bisa. Atau DP ditambah HP sama dengan H gitu ya. Gak masalah. Kalau kalian ngerti mau dibulak balik juga bisa. Oke. Itu yang terakhir ya. Nah itu yang bakal dipakai sebenarnya nanti buat nyari ongkos buat fix hip. Ongkos buat fix hip. Itu kan ini kan. Dari P turun ke bawah turun 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 gitu kan. Karena kan ketika saya fix hip di P. Udah saya swap. Eh ternyata dia merusak keluarga yang di bawahnya. Saya bisa swap lagi. Terus eh mungkin dia merusak lagi keluarga di bawahnya. Terus sampai ketemu lift. Kalau udah ketemu lift pasti dia hip gitu kan. Makanya ongkosnya itu adalah kesini gitu. Arahnya ke bawah. Oke. Saya langsung kesini aja gitu. Ini sama aja sih. Tapi ya gak apa-apa lah. Cobain ini dulu lah ya. Jadi ini. Mana tadi? Ini ya. Ini yang ini. Tinggi. Ini cara bacanya itu adalah tinggi P di pohon yang ukur, size-nya itu N gitu loh. Jadi ini bacanya TNP itu. Tinggi P di pohon yang punya size sebanyak N gitu ya. Itu sama dengan H tinggi pohonnya dikurangi kedalaman dari si node P tersebut gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat ya tinggi ini. Saya tidak akan menerangkan detail. Tapi kalian harusnya bisa. Ini apa lagi? Ini mana ya. Jadi jarak ini kesini gitu ya. Ini jaraknya. Itu tuh lock N. Kenapa? Karena lock N-nya ini ya. Basis 2 ya. Nah gini deh. Kalau saya punya N buah data. Terus saya jejerinnya. Pohonnya gak dibagi 2 gitu. Terus aja gitu ke bawah gitu ya. Saya punya N buah data nih. Satu. Ini data ke satu. Data ke dua. Data ke tiga. Jadi begini aja. Saya jejerin aja gitu. Sampai N gitu ya. Dari satu. Tahu kan dia ini ada berapa? Ada N kan pasti? Ada N level gitu kan. Karena satu sampai N dijajarin lurus gitu. Tapi kalau saya pecah dua. Ini banyaknya sama nih. Sama-sama N gitu. Terus gitu ya. Pokoknya sampai ke N lah gitu. Ini sama nih. Mulai dari satu gitu. Nah itu. Banyaknya levelnya itu lock N. Cobain aja. Ini ada berapa? Ini berapa gitu ya. Ini basisnya basis 2. Kalau misalnya dibaginya 3-3-3. Lock N-nya basis 3. Maksimal ya. Maksimalnya. Oke. Begitu ya. Jadi saya tidak akan jelaskan detailnya ini. Pokoknya nanti kalian bisa searching lah di Google. Kenapa kalau 3 itu dia jaraknya jadi lock. Makanya ini H-nya itu adalah lock N. Karena kan dia size-nya N kan. Kemudian. Ini. Ini kenapa bukan N gitu. Kenapa P? Ya. Bentar. Tak lah. Ini harusnya tinggi P yang lock P. Saya abaikan slide yang ini ya. Jadi kalau misalnya saya punya N. Itu kan lock N. Tapi kalau yang saya tanya adalah P di sini. Ini. Jaraknya sampai ke bawah gitu ya. Sampai ke N. Nah ini bukan lock N gitu ya. Tapi lock. Eh benar-benar. Sorry. Sorry. Jadi kalau misalnya dari sini. Sampainya enggak ke N. Tapi cuma sampai ke P. anggap aja P-nya di mana ya. Sampai. T-bot lebih banyak. Astagfirullahaladzim. Kaget saya. Salwa. Tolong di mute sebentar. Makan. Mana nih caranya nge-mute. Oh udah ya. Oke. Kaget saya. Oke. Jadi misalnya P-nya di sini gitu ya. Jadi kalau tadi mulai dari root sampai N. Itu jaraknya. Levelnya ada berapa level gitu ya. Tingginya. Itu adalah lock N. Karena dibagi dua, dibagi dua, dibagi dua. Kalau saya bilang lock N. Artinya basis dua ya. Asumsinya ya. Tapi kalau misalnya saya cuma sampai P. Kan wajar ya. Kalau saya bilang lock P. Iya enggak sih. Aduh, 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 aduh. Kalau saya punya Ki di sini, dari sini ke sini pasti lock Ki gitu. Saya punya Z di sini, dari satu ke sini ya lock Z gitu. Gitu lah pokoknya. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Jadi tergantung dia sampai sebatas apa gitu. Jadi ini kan bisa diganti-ganti nih. Mau namanya boleh N, boleh P, boleh Ki, boleh R, boleh S gitu ya. Bebas. Pokoknya ya begitu gitu ya. Makanya ini kenapa, walaupun enggak jadi makin jelas gitu ya. Tapi setidaknya, apa ya, setidaknya saya bisa tahu. Jadi saya biasanya ngejarnya ke N sih ya. Ini pasti harus dicari nih lock P, ini makhluk apa gitu. Walaupun dipecahinnya jadi apa. Karena kita ngejarnya pasti ke N. Kalau ini sih udah beres nih urusannya gitu ya. Tingginya lock N itu kita udah beres. Tapi yang lock P ini yang nantinya kenapa jadi ribet begini gitu hitungannya. Oke. Oke. Nah kemudian ini supaya kalian ngerti. Kalau kalian masih ingat fix HIP, fix HIP itu yang kita press. Ada ya di sini ya? Gue maaf tanya. Eh ya boleh, boleh, boleh. Yang tadi itu kan itu lock P gara-gara itu yang dicarinya D. Kalau misalnya yang dicarinya HIP-nya. Itu justru pertanyaannya. Yang ditanya HP gitu ya? Iya. Bukan lock P lagi berhasil. Apa? Bukan lock P lagi. Bukan, bukan. Karena kan dia mah dari situ terus ke bawah kan. Nah kita kan gini-gini maksudnya gini. Justru itu yang mau dicari nanti. Itu dia yang jadi masalah kita. Kan kalau dari atas ya, dari root. Aduh, saya harusnya punya gambar default nih ya. Kalau dari root ke sini, kemanapun itu. Kan tinggal lihat aja yang paling bawahnya itu apa gitu namanya. P, Q, R, S atau apapun itu tinggal di lock gitu ya. Sama kayak N. Nah tapi masalahnya, kalau saya pengen tahu dari sini. Terus ke bawah itu berapa. Nah itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena saya enggak tahu ujung bawahnya sampai berapa gitu. Ini berapa kali ke bawahnya kan saya enggak tahu nih. Sampai dia enggak ada batasnya gitu loh. Kita enggak tahu gitu lah berapa banyaknya. Nah itu justru yang nanti kita mau cari. Makanya kenapa kita tuh repot-repot. Repot-repot ada rumus. Oh, mana tadi? Aduh. Eh, salah. Ini loh. Repot-repot kenapa saya harus ada H3, terus ada HP, terus ada DP gitu. Karena sebenarnya yang kita cari itu, yang kita cari itu adalah HP kan. Ini kan yang kita cari. HP itu menunjukkan ongkos kita melakukan fix hip. Di sini di slide-nya enggak ada ya fix hip. daripada saya kelamaan nyari-nyari slide-nya, saya asumsikan kalian ingat aja ya. Fix hip itu itu loh. Ada nyari yang terbesar, terus anaknya mana yang terbesar, kalau ada salah satu posisi itu loh. Ya, itulah ya. Tahu ya. Ya, begitu. Berarti yang DP-nya itu yang H dikurang DP-nya itu ya, Bu? Makanya rujuk. Nah, sebenarnya yang lengkapnya itu adalah Nah, ini saya lanjutkan, yang ini mungkin kalian bisa baca sendiri sih ya. Sebenarnya saya pengen ngeranginnya yang ini gitu. Ini yang paling ngejelimat. Kalau ini kan kayak kasus terburuk, terjadi jika note salah posisinya di root. Itu kan masuk akal kan ya. Maksudnya lebih gampang ngebayangin. Ya iyalah kalau misalnya yang salah, yang salah satu note-nya di root, wah dia kan jauh gitu perjalanannya ke lift, ya enggak? Ya kan? Jauh perjalanannya ke lift. Pasti itu worst case gitu. Kalau sampai yang salahnya itu di root. Begitu pula kasus terbaik. Kasus terbaik itu kalau apa? Kasus terbaik itu kalau parent dari lift. Atau kalian bisa bilang, wah kasus terbaik dari lift dong, Bu? Ya enggak lah. Kalau lift itu kan sudah pasti hip. Jadi itu sudah enggak dianggap problem. Kasus terbaik itu adalah ketika dia itu parent dari lift. Karena berarti cuma satu kali. Selesai. Kan gitu kan ya? Nah di bawahnya itu adalah kasus sererata. Kasus sererata itu artinya kalau dia lompat satu, kalau dia lompatnya dua, kalau dia lompatnya tiga baru selesai. Jadi kalau dia parent dari lift, kalau dia eyang dari lift, kalau dia buyut dari lift, itu dijumlahin sampai worst case-nya yang kalau dia dari root. Terus dirata-rata, dibagi dengan setengah N. Kenapa dibagi setengah N? Karena lift-nya sendiri kan setengah N. Jadi yang kita perhatikan, ya setengah N sisanya saja. Yang lift enggak usah dihitung. Itu dapatnya lock N. Dua lock N. Rata-ratanya. Jadi sebenarnya ini tentang itu. Ini tentang itu. Ini seperempat. Sampai setengah N ini adalah parent dari lift. Nanti kalian kalau pusing sama tulisan ini, kalian coba aja bikin tree-nya. Dengan N berapa. Terus lihat, benar enggak kalau seperempat N itu adalah parent dari lift. Masih parent dari lift. Kalau udah enggak seperempat N, di atasnya lagi seperempat belapannya. Oh itu mah, dia bukan parent dari lift. Ini tinggal dicoba aja. Makanya saya bilang kayak gini ini harus ngulik sendiri. Karena terlalu pusing dan terlalu banyak kalau misalnya harus dengar dari orang lain. Dari saya gitu. Masih pusing. Saya ini aja lah ya satu ini aja udah capek nih. Oke, sampai kita kira-kira jam berapa nih ya. Saya enggak tahu nih. Saya bisa ngejelasin berapa menit. Oke, pertama. Oke, baca dulu yang atas ya. Saya tuh sebenarnya punya algoritma namanya fix hip. Yaitu di mana asumsi ada satu node salah posisi. Jadi ini baru ngitung satu loh ya. Jadi ini sesudah-sesudahnya. Ini adalah nanti kalau udah semuanya gitu. Ini satu node salah posisi. Ya, masih ingat ya. Algoritmanya ya. Coba tolong kalau kalian punya slide-nya dibuka aja algoritmanya. Nah, kasus rata dengan asumsi node P mungkin node mana saja di luar live. Karena kalau live kan enggak masalah gitu ya. Tapi kalau yang salah posisinya itu adalah node P. Saya enggak tahu nih node P-nya ada di mana gitu ya. Pokoknya node P. Maka satu, jumlah data di luar live si parent-parent-nya itu adalah setengah N. Ini kan udah dibahas tadi ya. Ya, setengah N. Bu, ini kok enggak ada ini. Ya, udah ini mungkin biar enggak pusing gitu ya. Enggak usah pakai apa. Atau bapaknya kelupaan enggak pakai ceiling sama atau ceiling atau floor. Soalnya di bawahnya pakai. Sudah kan? Jumlah data di luar live adalah setengah N. Kemudian biaya per node P tinggi node. Saya kayaknya harus pakai gambar. Saya usah coba gambarnya bagus. Bisa enggak ya. Wah, yang punya headset-nya udah bangun ya. Saya bikin berapa ya? Biar kelihatan. Soalnya kalau terlalu sedikit. enggak enak gitu ya, ngasih contohnya. Segini cukup kali ya. Jumlah data di luar... Kak, udah minyum ya. Jumlah data di luar live. Oke. Live-nya kan yang ini kan ya. Saya kasih warna hijau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Tadi kita udah ngitung. Berarti parent-nya itu jumlahnya adalah setengah N. Ya. Oke. More or less lah ya. Jadi mungkin plus minus satu. Nah, kemudian biaya per node P. P-nya kan bisa di mana saja. Misal P-nya di mana? Misal, let's say P-nya di sini lah. Misal P-nya di sini. P-nya kan bisa di mana saja. Pokoknya selain di live. Biaya per node itu adalah tinggi node-nya. Tadi yang ditanya HP-nya kan. Biaya untuk fix hip P gitu ya. Itu sama dengan tinggi ininya gitu. Karena ketika dia di-swap misalnya. Bisa jadi dia merusak yang bawahnya gitu kan ya. Jadi, nah gitu. HP. Ini. Oh, T ya di sini ya. Tadi H, sekarang T. Ya, itu tingginya P gitu ya. Rumusnya apa? Rumusnya yang tadi nih. Yang ini nih. Tinggal copy paste saja nih yang ini. Ya kan? Log N dikurangi. Ini itu tadi. H dikurangi DP itu. Ini ya. Dapat ya. Apa itu HP? Ya tadi. Tinggi ini. Dari 1 sampai sejumlah N gitu ya. Itu adalah log N gitu ya. Dikurangi tinggi ini. Tidak tinggi ya sebenarnya ini ya. Kedalaman ya. Kedalaman dari root sampai P. Nah, ini kan log P. Berarti HP-nya itu sama dengan log N dikurangi log P. Sudah gitu. Oke. Ini sama persis sama yang sebelumnya. Nah, sekarang ada biaya per debt. Kenapa ada biaya per debt? Karena ini kan saya pengen rata-rata kan. Berarti kalau rata-ratakan saya harus menjumlahkan semuanya. Apa itu menjumlahkan semuanya? Kalau P-nya di sini. Kan P-nya belum tentu di sini. Bisa jadi P-nya di sini. Bisa jadi P-nya di sini. Bisa jadi di sini. Saya kan harus hitung semuanya dong. Terus dibagi kan rata-rata begitu kan ya. Kalau rata-rata kan misalnya nilai kelas. Rata-rata nilai kelas. Saya kan harus tahu nilai mahasiswa ke-1. Nilai mahasiswa ke-2. Nilai mahasiswa ke-3. Semua dijumlahin. Terus dibagi jumlah dari mahasiswa yang ada di kelas itu. Nah, ini juga sama. Saya harus tahu biaya di sini. Ditambah biaya di sini. Kalau P-nya di sini. Ditambah kalau P-nya di sini. Ditambah ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Terus dibagi dengan jumlah semuanya ini parent-nya. Yang kecuali lift. Nanti pasti dibaginya sama setengah N. Dapat deh rata-ratanya kan gitu. Kalau kalian perhatikan mana nih rata-ratanya. Nah, ini loh. Nih, dibaginya kan sama setengah N kan. Gimana sih caranya? Nah, gini. Nih, dibaginya sama setengah N kan. Karena rata-rata gitu. Tapi kan saya harus tahu totalnya dulu gitu. Totalnya artinya tingginya ini ditambah tingginya ini ditambah tingginya ini gitu ya. Nah, sekarang ada biaya per-deb. Apa itu biaya per-deb? Biaya per-deb itu ini. Jadi, kalau P-nya di sini, kedalamannya segini, ini biayanya berarti berapa? Misalnya ya, kalau yang ini kan 2. Jadi, ini biayanya 2, ini biayanya 2. Kalau deb yang ini gitu ya. Biayanya berapa? Satu, gitu kan ya. Ini kan sama semua kan. Note ini, note ini, note ini, note ini yang berada di deb yang sama, itu kan biayanya sama. Begitu pula dengan yang ini. Pokoknya intinya adalah note-note yang berada di deb yang sama, itu dia memiliki biaya yang sama di fix it. Gitu lah kira-kira. Nah, itu yang direpresentasikan di sini, biaya per-deb. Apa ini? T, D ya, beda ya. T, D itu artinya deb. Kalau tadi kan, ini, ini dia melambangkan deb, gitu lah ya. Bukan melambangkan note. Note dengan deb tertentu, D itu ya. Itu rumusnya adalah, lihat. Gini, gini, gini. Gimana ya, yang enak ya. Saya ganti warna dulu. Mana sih? Saya ganti warna dulu. Tadi yang ini, biaya yang ini, biaya yang ini lah ya, yang P-nya di sini, itu namanya T, N, P. Iya kan? Ini ya, saya pakai istilahnya apa ya? T, N, P ya. Artinya biaya dari ketinggian P. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu biaya per-deb. Berarti artinya biayanya ini sama biayanya ini, gitu. Karena kan di satu kedalaman itu kan terdiri dari beberapa note, kan? Makanya dikali dengan, lihat, dikali dengan 2 pangkat D. Ini ya, enggak usah dilihat dulu ya. Lihat T, N, P-nya aja dulu. Lihat T, N, P-nya dulu. Jadi, 2 pangkat D dikali T, N, P. Apa itu 2 pangkat D? 2 pangkat D itu gini, gini. Ini kan kedalamannya 0. Yang ini kedalamannya 1. Yang ini kedalamannya 2. Sekarang saya bukan lihat tinggi, tapi lihat kedalaman. Maka, kalau D-nya 0, berarti note-nya ada berapa jumlahnya, gitu. 2 pangkat D, 2 pangkat 0. Kalau di depth ke-1 ada berapa jumlah note-nya? 2 pangkat 1. Kalau di depth ke-2 ada berapa jumlah note-nya? 2 pangkat 0, kan gitu ya. Jadinya 2 pangkat D rumusnya. Oke. Kayak tadi, kayak tadi kan kita bikin rumus. Ini lebih gampang nih rumusnya, 2 pangkat D. Kalau kita lihat tinggi kan tadi, malah H minus something, gitu ya. H minus tinggi. Jadi, artinya kalau biaya P di kedalaman ini adalah T, N, P, berarti kalau ada 2, ya berarti kan, kalau yang ini kan berarti 2 kali T, N, P, kan gitu. Yang sebelah sini kan berarti kan 2, 2 dikali T, N, P, kan gitu kan ya. Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini berarti 4 dikali T, N, P, gitu kan. Karena ada 4 nih. Kalau yang ini berapa? Kalau yang ini berarti 1, karena 2 pangkat 0 kan, 1 dikali T, N, P, gitu. Karena kan P-nya bisa di mana aja? Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, gitu ya. Oke. Jadi, yang biaya per depth itu itu, gitu. Kalau biaya per note itu kan 1 note. Biaya 1 note. Biaya per depth itu adalah biaya beberapa note di dalam depth yang sama. Di posisi depth yang sama, gitu. Jadinya bisa lebih dari 1. Makanya dikali dengan 2 pangkat D. Gitu ya. Itu dulu. Aduh, gak acak-acakan gambarnya. Nah, sekarang kenapa ini diambilnya P-nya 2 pangkat D, gitu. Kenapa kok kita bisa bilang P-nya itu 2 pangkat D, gitu. Pertanyaannya kan gitu. Karena ini kan kalau kalian lihat ya, kalau T, N, P sama dengan 2 pangkat D, artinya bapaknya mengambil asumsi bahwa P-nya itu kita anggap aja sebagai 2D. Apa itu P2D? Nah, kan itu pertanyaannya ya. Coba ya saya tulis di sini. Kita lihat P-nya. Ini kan P-nya ini indeks 1, ini indeks 2, ini indeks 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Coba kita lihat kalau biaya si P yang ini, ini, sama yang ini kan katanya sama biayanya. Berapa biayanya? Biayanya adalah, biayanya adalah, karena biaya ini sama dengan biaya yang ini, maka saya ngambil yang gampangnya, yang kelipatan 2-nya. Bukan kelipatan 2 sih, 2 pangkat samping gitu loh. Jadi saya ngambil yang paling kiri gitu, karena kalau saya bilang T, N untuk yang node 2 gitu ya, itu pasti sama dengan T node 3 gitu. Sama kan? Karena dia di posisi yang sama gitu kedalamannya. Lihat bawahnya. Kalau saya bilang biaya untuk turun, untuk fiksip ya, dari node 4, itu kan akan sama dengan biaya N5, akan sama dengan biaya N6. Iya enggak? Kan mereka ada di kedalaman yang sama kan? Terus berapa lagi? Sama dengan T, N, 7 kan? Kan gitu. Kalau enggak paham bilang ya. Saya nyerot terus. Oh, ya silahkan Ardityo. Mungkin sudah balik lagi ya. Saya baru lihat. Iya enggak? Karena dia berada di kedalaman yang sama, berarti kan ongkos sampai ke lift-nya kan sama kan? Jadi TN2 itu akan sama dengan TN3. TN4 akan sama dengan TN5. Akan sama dengan biaya node-nya N6. Akan sama dengan biaya node 7. Kan gitu. Oke. Nah, makanya saya ambil ini aja nih. Ini enak nih soalnya dia bisa dua pangkat sesuatu kan. Ngapain mikirin yang ini? Pokoknya udah yang ini, semuanya ini, semua ini, udah ngikut ini aja gitu. Orang sama aja nilainya kan gitu. Jadi, makanya si P-nya ini, kita anggap aja dia dua pangkat D gitu. Kenapa dua pangkat D, Bu? Coba aja misalnya di kedalaman satu. Ini kedalaman satu. Dua pangkat D-nya berapa? Dua kan? Artinya dia ngambil node dua, yang ini. Sekarang yang di kedalaman dua. Dua pangkat D-nya berapa di kedalaman dua? Empat kan? Berarti node yang diambil yang mana? Yang ini, yang paling kiri. Gitu loh. Ini art ya. Matematika tuh emang art gitu. Ini kan matematika banget gitu ya. Kalian pernah lihat nggak ada persamaan gitu. Aduh, pusing gitu ya, pertidak sama. Terus tiba-tiba, eh kok jadi sederhana gitu. Itu kan seni kan ya bagian situnya. Kenapa bisa kepikiran seperti itu? Ya banyak latihan sih kayaknya ya. Oke. Ini saya mau ngasih tahu kenapa ininya dua pangkat D gitu. Kenapa P-nya kita anggap dua pangkat D? Karena kalau P-nya dua pangkat D nanti jadi gampang. Coba ya. Saya turunin di sini ya. Aduh, tulisan saya jelek banget sih. Gini, T, N, P gitu ya. Tadi kan sama dengan log N dikurangi log P gitu ya. Ini kan per satunya. Nah terus, saya mau kalau perkedalaman. Perkedalaman tadi TN, apa sih namanya? Bentar, saya nyontek dulu. TN, oh TND. Sebenarnya TNP tapi satu D ya. Ini satu, TD itu artinya T untuk per satu kedalaman gitu ya. Ini sama dengan tadi kan ya jumlah node di kedalaman yang bersangkutan gitu ya. Dikali dengan yang ini gitu kan. Log N dikurangi log P kan gitu. Dikali jumlah per node-nya gitu. Jumlah per node-nya kan ini gitu. Ya berarti sama dengan dua pangkat D dikali log N minus log P gitu. Oke. Nah ternyata P-nya ini sama aja gitu. Mau yang 4, 5, 6, 7 tadi kan sama aja gitu. Makanya kita ambil yang 4 aja karena dia kelipatan, bukan kelipatan, bisa dijadikan dua pangkat sesuatu gitu. Nah maka saya akan pakai P-nya dua pangkat D gitu. Jadi ini dua pangkat D, log N dikurangi log, lihatnya sih, ini kan log P kan. Log P. Nah P-nya dua pangkat D gitu. Gitu loh. Oke. Aman? Pusing? Mau muntah? Itu loh ya, P-nya saya ganti dua D ya. Kenapa? Kenapa diganti dua D? Karena sama aja gitu ya. Sama aja. Sama aja tuh tadi. Misalnya saya punya permen. Gimana yang saya bilang ya? Saya punya permen, saya beli permen satu gitu ya. Permen satu. Ada yang warnanya merah, bungkusnya. Ada yang warnanya kuning, ada warnanya hijau gitu. Aduh saya nggak bisa gambar ya. Ada warnanya hijau gitu. Nah, terus harganya, ini yang warna kuning sama warna hijau tuh sama sama warna merah gitu. Harganya berapa sih harga permen sekarang? 500 gitu kali ya. Harganya sama-sama 500 gitu. Alih-alih saya pusing sama, kalau ini 500, kalau ini 500, kalau ini 500. Yaudah, saya ngitungnya gini aja. Tiga dikali harga permen M gitu loh. Sama aja kan? Sama aja nggak? Daripada saya harus harga permen M, ditambah harga permen K, ditambah harga permen H. Saya tahu nih semua bungkusnya warna-warna ini harganya sama semua gitu. Yaudah lah saya bikin barcode-nya satu aja gitu. Jangan semua dikasih barcode pusing gitu ya. Jadi, saya tiga dikali ini aja, udah sama aja gitu loh. Ini juga sama begitu. Dua D-nya ini adalah harga. Kita bisa bilang harganya lah. Jumlah si notenya kan? Ini sama kayak jumlah permennya kan? Nah, ini kan harganya tadi biayanya. Yang log N min log P itu kan harganya kan ya? Ini kan biaya. Biaya dia turunnya gitu. Oke? Nah, ternyata log P-nya itu ya ini sama aja sama satu ini gitu. Jadi, kita... Nah, ini kan basisnya basis 2 semua nih log-nya. Ini udah matematika nih. Log 2 dari 2 pangkat D dapetnya apa? Log 2 kuadrat basis 2 dapetnya berapa? 2. Log 2 pangkat 10 dapetnya berapa? 10. Jadi, log 2 pangkat D dapetnya berapa? D. Oh, jadi cantik kan ya? Oke. Oke, ini 2 pangkat D log N dikurangi D. Itu kenapa muncul mana ya? Ah, ini nih. Ntar, saya minum dulu. Kalian perhatikan ini untuk D mulai dari 0, 1, 2 sampai... Sampai kedalaman yang itu loh. Yang 1 sebelum lift gitu. Sudah ya? Oke, saya udah punya biaya per dapetnya. Terus, saya butuh apa lagi? Saya butuh... Kalau jumlah note ini sih belum ini sih. Nanti kepakainya di sini nih buat rata-rata. Buat rata-rata ya. Jumlah note itu sebenarnya... Jumlah note yang akan kita ini kan ya... Sebenarnya kan jumlah note mah ya pasti N gitu kan. Terus ini kenapa setengah N? Ya, setengah N itu kan jumlah note yang bukan lift. Ya, setengah N kan ya. Ini sebenarnya nggak usah pakai kayak gini. Kayak gini juga harusnya kalian udah tahu gitu ya. Jumlah note mah. Setengah N gitu. Kalau mau pakai ini gimana, Bu? Ya, boleh aja sih. Ini kan berarti kan jumlah note ini lihat nih. Sigma itu kan... Itu ditambah itu, ditambah itu, ditambah itu. Jadi kan ya. Sigma itu lihat. Sigma 2 pangkat D gitu. Tadi kan masing-masing ininya kan... Aduh, mana tadi pohonnya? Lihat nih. Ini tadi rumusnya yang mana tadi? Ini rumusnya nih. Ini kan rumusnya 2 pangkat D kan? Setiap kedalaman kan 2 pangkat D, 2 pangkat D, 2 pangkat D gitu. Ini dijumlahkan aja. Berarti ini kan ngejumlahinnya 1 ditambah 2 ditambah 4 gitu. Nih, 1 ditambah 2 ditambah 4 gitu. Dan seterusnya. Sampai 1 per 4 N. Kenapa 1 per 4 N? Ini kan. Dia sampai sini gitu. Pokoknya dicobain aja lah ini. Dari 0 sampai log N. Jadi dari kedalaman 0 sampai kedalaman log N, minus 1. Kenapa minus 1? Karena kalau sampai log N kan sampai bawah sini. Tapi kan saya pengennya 1 sebelum lift gitu. Makanya minus 1. Kalau kalian penasaran, silakan. Dimasukin aja. 2 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 1 ditambah terus. Dapatnya segini. Kalau 1 tambah 2 tambah 4 seterusnya sampai 1 per 4 N itu kira-kira nilainya harusnya kurang sama dengan setengah N. Walaupun sebenarnya saya nggak perlu pakai ini sih. Kita udah bisa tahu sih jumlah parentnya kan emang setengah N. Dari tadi kan kita ngomongin jumlah data di luar lift ini nih. Kayak ini. Kan setengah N gitu ya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai ini juga bisa. Oke. Nah kemudian itu kan dipakai buat nanti pembagian rata-rata gitu ya. Kemudian jumlah DEP. Apa lagi itu jumlah DEP? Jumlah DEP itu sebenarnya jumlah ini. Biaya per... Apa ya? Biaya per kedalaman di jumlah... Tadi kan biayanya kan baru biaya per DEP kan. Oh biaya 1 DEP ini segini. Biaya 1 DEP itu segitu. Biaya 1 DEP yang ini segitu. Nah sekarang dijumlahin semua tuh biayanya gitu. Gimana caranya? Ya begitu tuh tadi. Jadi urut-urutannya adalah pertama saya bisa tahu biaya per 1 N. Setelah itu saya cari biaya N. Di dalam DEP yang sama. Nah sekarang terakhir adalah saya ngitung jumlah semua DEP gitu. Artinya kan semua parent ya gitu ya. Biaya semua. Gitu loh apa. Gimana caranya? Caranya adalah ya ini nih. Aduh. Sama sigma. Sigma itu lagi. Sigmanya sama terus ya. Karena semuanya begitu. Jadi penjumlahan D-nya mulai dari kedalaman ke 0 sampai kedalaman log N. Tapi harus saya kurangi 1. Kenapa? Karena saya cuma pengen ngambil lift-nya. Gak akan saya ambil gitu ya. Kemudian ini dapetnya dari... Dapetnya dari mana ya? Mana tadi? Biaya per DEP-nya. Nah ini nih. Dapetnya dari sini nih. Ini nih. Ini gimana caranya ya. Saya copy-paste ini deh ya. Saya copy-paste ini. Tadi kan biaya per DEP. Ini nih sebenarnya mau ngejawab yang ini sih. Nah ini ya. Ini kan kalau saya buka. Ini kan sebenarnya 2 pangkat D log N dikurangi 2 pangkat D. D gitu kan. Tadi biayanya kan. Mana tadi? Ya inilah biaya ini. Ya biaya lah ya. Kan begini kan. Nah. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu ini berapa. Ini berapa gitu kan ya. Yang kebetulan yang dicari duluan. Yang ini kali ya. Yang ini kali ya. Eh. Kak tolong Kak. Pergi masker. Sebentar Bu Buntan. Ada? Nah. Disempat ya Kak. Ya saya mau cari yang 2D pangkat D ini dulu. Nah 2 pangkat D. Ini. Kalau kalian mau nyobain 0. Tambah 2. Tambah 8. Tambah. Ini kan gitu ya. Kalau D-nya mulai dari 0 kan. Ini masukin aja gitu ya. 2 pangkat 0. Dikali 0. 0. Kan gitu kan ya. Terus 2 pangkat 1. 2 dikali 1. 2. Dan seterusnya saya malah ngitung. 8. 2. 4. Ya. Tinggal dimasukin aja. Terus sampai. Ini. Nah. Dapat dari mana coba itu. Kan terakhirnya kan yang ini. Log N minus 1. Ya cobain aja. 2 pangkat. D-nya log N minus 1. Kalian deh yang mikir sekarang. Saya pusing ini kepalanya. Kemudian dikali D. D-nya ini lagi ya. Log N minus 1. Nah coba. Kotret. Kenapa begitu terus bisa jadi begini? Setengah N log N minus setengah N. Coba. Aduh. Harus berpikir keras ya. Ya. Kenapa kok log N minus 1? Ya kan ngikutin ini aja. Saya kan pengen tahu suku yang terakhirnya. Ini kan suku terakhirnya log N minus 1 kan. D-nya kan. D-nya kan sama. Jangan kebilang ke saya. Nggak bisa baca sigma ya. Jadi D-nya log N minus 1. Pokoknya terakhirnya. Coba. Sekarang turunkan. 2 log N minus 1. Dikali log N minus 1. Ini dikali log N gitu ya. Log N-nya tuh dia bukan log N minus 1 tapi log N dikurangi 1 gitu. Jadi bukan log N minus 1 bukan. Tapi log N terus dikurangi 1 gitu. Coba ketik-ketik nih. Itu kalau yang udah nemu tolong diketik di chat. Jadi jangan saya terus yang ngitung. Tadi pagi udah ngajar mirip-mirip nih strategi algoritma. Walaupun nggak serumit ini. Log N minus. Jadi log N-nya tuh. Gimana ya cara nulis yang rapih? 2 log N. Ini log N-nya tuh log N gini. Terus minus 1 gitu ya. Dikali log N minus 1 gitu. Gimana ya cara nulis yang rapih? Gimana ya cara nulis yang rapih? Paling yang satu hint di matematika. Kalau 2 dipangkatkan dengan log basis 2 ya. N gitu ya. Ini N gitu. Dapetnya. Ada yang nemu? Gimana ya cara nulis yang rapih? Gimana ya cara nulis yang rapih? Pangkatnya pakai itu aja. Pakai topi itu loh. Kalau nulis di chat kan nggak bisa nulis pangkat. Nah pakai topi. Gimana caranya bisa dapet. Gimana tadi? Oh ini. Gimana caranya dia bisa dapet ini? Nah. Gimana ceritanya? Nah jadi tambah-tambahan kita. Gimana cara yang dia bisa dapet itu? Jadi persamaan di atas. Mungkin ini tau juga nggak nih ya. Kalau 2 minus 1. 2 paket minus 1 itu sama dengan setengah. Kalau di matematika gitu. Satu per dua paket satu. Tuh yang kedua. Makanya kan harusnya jadi kebayang nih. Oh ini muncul setengah-setengah nih. Dari mana nih? Mungkin butuh ini juga. 2 pangkat 2 plus 1. Itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Mungkin butuh itu juga. Ilmu-ilmu ini ya. Apa? Ilmu kalkulus gitu. Ini matematika sih sebenarnya. Iya. Ada? Nggak ada? Gimana? Kan nanti kalian yang ngerjain ujian. Bukan saya. Iya. Ayo. Iya tuh boleh juga ya. Kalau Ramadan kita habis sholat subuh aja gitu ya. Tidaknya jadi ada alasan buat nggak tidur lagi kan. Dia terpaksa. Ayo. Eh pada kemana ini tuh? Karena kalau hitung-hitungan gini ya. Ini sebenarnya sesuatu yang agak susah buat diajarkan gitu. Ya harus ngulik sendiri. Ayo dong. Siapa ini? Siapa yang udah Rizky udah belum? Parel? Sawah? Ardityo? Siapa lagi yang kelihatan di saya? Oh ada Randy, ada Kavi, ada Umar, ada Joshua, ada Fauzi. Ada Stana, ada Stana, ada Sony. Ayo atuh. Gimana tadi? Selamaan ini mah udah 17.45. Ini pertama yang ini. Bisa dipecah jadi apa? Kan tadi saya udah kasih nih hint-nya nih. Ini nih nyambung sama hint yang ini. Bisa dipecah jadi apa ini? Ini kan. Jadi kan kalau ini kan saya kasihnya tambah Bu. Itu kan minus Bu. Ya sama aja. Jadi misalnya gini. 2 berapa? 2 minus 1 gitu. Itu sama dengan 2 dikali 2. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat minus 1 gitu. Kan gitu kan? Berarti kalau 2 log n minus 1 jadi apa dong? 2 log n. 2 log n. Terus? 2. Di apa? Dikali ditambah di apa? Dikali 2 pangkat minus 1. Oke. Ditambah. Dikali 2 pangkat minus 1. Oke sip. Aduh. Dikali 2 pangkat minus 1. Kan gitu. Terus ini dikali dengan log n minus 1 kan? Udah ininya masih sama aja. Terus 2 pangkat minus 1 itu berapa? 1 per 2. Setengah kan? Setengah kan? Jadi saya bikin gini. Setengah. Ini dulu. 2 log n tadi apa? 2 log n. Ini kan? N. Oke. Berarti saya nggak usah itu ya. Jadi setengah n. Gini jadi setengah n ya. Terus dalam kurung log n minus 1. Berapa? Ini dikali ini. Terus ini dikali ini. Gitu kan? Jadinya setengah. Apa? Setengah n log n. Setengah n log n. Oke. Minus setengah n. Minus setengah n. Kan gitu. Gitu ya. Aduh. Sebenarnya sih kalau saya nggak tahu ya. Kalau kalian sibuk gitu kali males banget gitu ya. Tapi sebenarnya menarik gitu. Kalau misalnya dikulik gitu ya. Nah. Yang ini sebenarnya ini kemarin saya protes ke nanya lah ya. Ke bapaknya gitu. Terus jadinya kalau hitungan saya itu agak berbeda gitu ya. Karena kalau kalian kayak gini nih kalian cobain aja. Ini kan katanya segini, 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 plus segini itu katanya kurang sama dengan 3 per 4 n log n. Tapi kalau hitungan saya itu nggak gitu. Ini kenapa 3 per 4 karena asumsinya bahwa hasil penjumlahan semuanya kecuali yang suku terakhir. Hasil penjumlahan semuanya kecuali suku yang terakhir itu tidak akan melebihi suku yang terakhir. Ngerti nggak sih? Jadi misalnya ya. Misalnya terakhirnya itu yang mana? Yang 2, 4 gitu ya. Berarti 0 tambah 2 tambah 8 tambah 24 gitu ya. Hasil penjumlahan ini suku-suku sebelum terakhir itu tidak akan lebih besar dari ini. Tapi kenapa dia muncul 3 per 4? Karena asumsinya dia tidak mungkin lebih dari setengahnya gitu. Kalau dalam kasus ini benar sih. Ini kan 8 tambah 2, 10 ya. Katanya tidak akan lebih dari setengahnya dia. Setengahnya 24 kan 12 kan. Benar nih ini kurang dari. Tapi pas saya cobain, saya cobain aja pakai Excel gitu ya. Masukin angkanya. Kalau misalnya dia tambah besar, tambah besar, tambah besar. Nah itu dia persentasenya makin ngedeketin malahan gitu. Jadi maksudnya saya nggak bisa bilang bahwa hasil penjumlahan ini pasti nggak akan mungkin lebih dari setengahnya yang kanan itu nggak valid gitu. Malahan makin besar itu dia makin deket hasil penjumlahannya dengan yang sebelah kanan gitu. Jadi malah makin misalnya kalau ini 10, ini kan 12 kan ininya gitu ya. Nanti malahan dia makin deket ke yang angka yang ini gitu. Jadi malahan sama gitu. Jadi makanya kemarin hitungannya jadinya nggak kurang sama dengan 3 per n log n gitu. Kemarin itu malah lebih ke kalau ininya sama-sama ini gitu. Kalau itunya sama berarti kan malah jadi dua kalinya gitu kan ya. Jadi dua kalinya tuh dua kalinya ini maksud saya. Jadi kan yang terakhir ini kan sebenarnya kan rumusnya tadi ya setengah setengah n log n minus setengah n gitu kan. Yang ini kan yang terakhir ya kan. Setengah n log n minus setengah n berarti ya. Nah ini ternyata malah kalau kan kita kan ngomong seperti biasa kalau analisis algoritma itu ngomongin data yang sangat besar gitu. Malah ini hasil penjumlahannya semuanya minus yang terakhir itu malah mendekati ini makin lama gitu. Jadi kan malah harusnya dua kalinya kan. Karena ini ditambah ini berarti kan yang ini jumlahnya segini juga yang ini jumlahnya segini. Jadi kan malah dua kalinya. Nah kalau dua kalinya itu kan malah setengahnya hilang kan. Berarti jadinya saya perlu pelan-pelan nggak misalnya gini. Kalau dua kalinya kan berarti si setengah n log n minus setengah n. Ini kan ininya hilang kan. Jadinya malahan n log n minus n gitu. Malah segini gitu. Jadi nggak ada tiga perempatnya. Yang ini. Nah saya sih biasanya saya pertahankan aja lah daripada pusing-pusing di ituin. Ya n log n minus n aja gitu. Nah nanti n log n. Nah nanti totalnya ini. Ini sebenarnya yang ikutin ini aja mana tadi rumusnya. Yang ini loh. Yang ini nih. Dua pangkat D log n gitu ya. Dua pangkat D log n dikurangi dua pangkat D log. Log apa tadi? Eh. Sorry, salah. Dikali D gitu. Nah dua D. D-nya kan yang ini tadi kan. Dapet yang ini kan. Tadi itu kalian hilang fokus nggak? Tadi itu kan kita lagi nyari yang dua D. Dua pangkat D kali D kan. Oke. Dua kali D pangkat D. Ini kan dapetnya ini kan. Berarti ininya n log n minus n gitu. Terus ininya apa? Log n. Dua pangkat D-nya apa? Dua pangkat D-nya kan ini tadi. Yang setengah n ini. Jumlah. Jumlah semuanya gitu. Yaudah ini diganti setengah n gitu. Setengah n log n minus n log n plus n sebenarnya. Jadinya berapa tuh? Nah. Ini malahan jadinya kan. Jadinya malah minus gitu. Jadi itu tuh yang atas tuh harusnya. Ini harusnya diperiksa nih. Kayak gini-gini nih. Kan ada nih. Bapaknya kan ngambil kurang dari. Lebih dari. Dan lain sebagainya. Itu tuh harus diperiksa gitu ya. Jadi. Sorry, sorry. Makanya yang kemarin saya tanyakan itu adalah sebenarnya. Kalau misalnya ini. Ini kan dipakainya n log n ya. Padahal harusnya setengah n gitu. Karena dua pangkat D itu kan ini kan ngambilnya setengah n. Nah. Bisa jadi si setengah n-nya ini ngitungnya terlalu apa ya. Terlalu diringkes gitu lah. Jadi makanya kalau saya akhirnya kesimpulannya adalah karena setengah. Ini kan nggak boleh ya. Minusnya nggak boleh gitu. Ini diilangin aja. Anggap aja kan biasanya kan kalau ada konstanta di depannya itu kan diabaikan kan. Itu kan pasti salah itu gara-gara di sini pasti banyak melakukan pembulatan gitu. Oh ini ini udah anggap aja di setengah n. Oh ini ini udah anggap aja gitu loh. Itu terakhirnya tuh kalau pas detail itu jadi bisa jadi salah. Nah ini kalau ini hilang. Itu kan dapetnya n sebenarnya gitu. Atau dengan kata lain malah jadinya lebih bagus daripada yang seharusnya gitu. Ini kan total biayanya ini kan kalau di sini ditulisnya n log n gitu. Padahal kalau hitungannya saya gitu ya. Total biayanya itu sebenarnya linier malahan gitu. N gitu. Kurang lebihnya gitu. Nanti kalau di rata-rata kan rata-ratanya dibagi setengah n. Jadi O1 itu gitu. Dan itu tuh kelihatan ketika di mana ya. Aduh di slide yang satunya lagi. Di slide yang satunya lagi. Ya gak usah lah ya. Kalian kalau ada di slide yang satu lagi itu kan ada grafik tuh. Yang membandingkan antara saya lupa apa tapi kalau gak salah selection sort. Karena kan hip ini kan buat memperbaiki selection sort. Sama hip sort kan. Kalau kalian lihat hip sort itu hampir linier gitu. Di bawah gitu tidur. Saya jadi penasaran. Bentar. Saya cari slide-nya dulu deh. Kayaknya saya bisa mengaksesnya dengan mudah. Oh ini. Kalau kalian lihat di... Kalau kalian lihat di... Nah ini. Ya bener ya dibandingin sama selection sort kan. Kenapa dibandingin sama selection sort? Karena hip sort itu adalah dipercaya sebagai penyempurnaan dari algoritma selection sort yang selalu melakukan fine max, fine max, fine max gitu. Lihat deh tuh. Hampir linier loh. Ini pakai percobaan yang beneran ya. Maksudnya diimplementasikan algoritmanya. Kemudian dimasukin datanya gitu. Jadi tadi kan N tadi gitu. Karena apa? Fix hipnya tadi... Ya kita mungkin gak bisa bilang O1 ya. Tapi hampir konstan gitu. Kalau konstan berarti segitu aja gitu. Yang si algoritma fix hip itu. Lihat nih. Ini bahkan lebih baik dari... Dari kalau kita ngitungnya rough aja gitu. Nah kayak gitu-gitu ya. Itu tuh kalau di AA itu gak perlu precise gitu. Maksudnya kalian bisa nulis ya itu berdasarkan apa yang kalian pikirkan gitu. Jadi misalnya kayak tadi gitu ya. Sebenernya gak kayak gini gitu. Tiap orang tuh hitungannya bisa beda gitu. Karena biasanya bedanya tuh paling cuma di bagian-bagian ininya ada ini. Seperempat, tiga perempat atau apa gitu. Walaupun nanti terakhirnya jadinya bisa beda. Tapi setidaknya kalian tahu, kalian bisa mikir gitu loh. Harus mengerjakan apanya tuh kalian bisa kepikiran gitu. Jadi ini tolong jangan dimakan mentah-mentah gitu ya. Tapi juga jangan diabaikan gitu. Maksudnya, aduh pusing, udah gitu. Skip. Satu halaman aja nih berapa sejam ya. Tapi jangan juga begitu gitu maksud saya. Tapi berusaha di... Apa ya? Berusaha diambil idenya Untuk nanti kalau ada problem Ya kira-kira caranya begitu lah. Gak usah perfect-perfect banget gitu ya. Mungkin ada kesalahan konstanta atau apa. Tapi ya gak apa-apa. Ya kira-kira begitu ya. Saya sudah diskusi dengan Pak Jimmy gitu ya. Terkait ini. Gak tahu. Kayak tanya bapaknya. Eh cobalah nanti saya lihat gitu ya. Karena ini slide lama gitu. Slide lama dan gak ada yang nanya gitu loh masalahnya. Nah kalau kayak saya kan kemarin waktu responsi. Bukan responsi apa waktu. Ya responsi benar. Kalau gak ada yang nanya ya saya gak nerangin gitu. Jadi saya juga gak terlalu into ini gitu. Jadi gak terlalu mulik gitu ya. Baru kemarin aja saya karena harus ngajar jadi ya. Ini nulis apa sih gitu ya. Jadi saya buka gitu satu-satu gitu. Ternyata saya jadi banyak nanya loh. Pak ini kenapa? Gini ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa gitu. Dan ternyata oh iya ya misalnya. Ternyata gak segitu ya gitu. Karena kan ya bapaknya ngitungnya mungkin udah lama dan ngitungnya benar-benar rough gitu. Kalau saya kan kayak gak ada kerjaan gitu kan. Jadi yang ininya tuh saya cobain masukin ke Excel gitu. Ternyata eh enggak gak boleh nih ngambil kesimpulan begini gitu. Ternyata enggak enggak apa. Ini kan kalau dapetnya 3 per 4 kan artinya kalau ininya setengah berarti kan yang sebelah sininya kan setengah juga gitu kan. Jadi kan setengah ditambah setengah kan jadinya 1 per 4 gitu kan. Eh kok jadi setengah sih? 1 per 4 berarti ya. Ya pokoknya gitulah 3 per 4 ya. Jadi yang bagian depannya ditambah dengan setengah N log N itu kira-kira dia gak akan lebih dari 3 per 4 gitu. Berarti 1 per 4 ya malahan ya. Pokoknya mikirnya itu 1 per 4 nya. Karena jadinya ini yang ini dianggap 1 per 4. Ini dianggap setengah gitu. Karena katanya ini tidak lebih dari setengahnya. Makanya dianggap 1 per 4. 1 per 4 ditambah setengah kan jadinya 3 per 4. Kenapa ini pasti kurang dari sama dengan karena dia ada pengurangan di sini gitu. Jadi pasti 3 per 4 N log N itu pasti lebih besar gitu daripada kalau dikurangi setengah N gitu ya. Tapi ternyata ketika saya hitung, wah enggak nih Pak yang ini enggak. Dia malahan mendekati gitu nilainya gitu. Jadi malahan jadinya setengah tambah setengah jadinya 1 gitu. Jadinya N log N. Ya pokoknya kira-kira begitulah. Tolong berusaha sedikit gitu untuk memahami. Jangan langsung di skip halamannya gitu. Pesan sponsornya sih gitu. Lebih capek ya. Belum yang ini. Yang ini sebenarnya lebih gampang sih daripada yang ini. Kalau kalian sudah berhasil lolos yang ini. Sebenarnya pas baca ini lebih-lebih enak gitu. Ini matematikanya lebih-lebih sederhana gitu. Ini cuma tambah-tambahan lebih gampang lah ya. Tapi saya tidak akan menerangkan. Aduh capek ya. Jadi kalian harus baca dulu. Cobain deh. Cobain deh baca satu-satu gitu. Kalau ini yang bangun HIP ya. Kalau yang ini kan fix HIP. Nah fix HIP itu kan dipanggil oleh algoritma bangun HIP. Kalau yang tadi itu yang sebelumnya itu lagi ngitung yang ini gitu. Nah sekarang yang ini adalah yang construct HIP yang bangun HIP. Ini yang bangun HIP. Nah ternyata total biaya membangun HIP itu ON. Kalau dihitung. Jadi moral of the story-nya sebenarnya ini. Kalau kita cuma lihat sekilas ya. Lihat sekilas ini ya. Lihat sekilas nih. Oke saya kasih tahu moral of the story-nya aja. Kita sekalian aja ya break-nya kalau azan ya. Ini moral of the story-nya adalah. Kalau kita cuma lihat sekilas aja. Misalnya nih. While E lebih dari sama dengan satu. Oke berarti saya melakukan loop sebanyak berapa kali. Mulanya dari setengah N sampai dia satu. Oke berarti setengah N kali lah ya. Gitu kan. Misalkan loopnya setengah N kali berarti kan. Nah terus tadi fix HIP. Fix HIP ini. Tadi kan dapetnya. Tadi berapa dapetnya? Kalau yang dari sini. Alhamdulillah. Lock N gitu kan ya. Setengah lock N. Oke. Ini dapetnya tadi kan lock N. Walaupun hitungan saya tadi sebenarnya dapetnya jadinya O1 gitu ya. Jadinya konstan gitu. Nah tapi anggaplah lock N lah ya. Maka kalau saya cuma lihat rough gini aja. Lock N diulang-ulang-ulang-ulang-ulang sebanyak setengah N kali gitu. Berarti kan jadinya setengah N lock N kan. Kan gitu. Atau ini kalau misalnya saya bilang sebagai asimptotik kan jadinya N lock N gitu. Kan gitu. Ini gitu ya. Ini N lock N nih. Oh berarti kompleksitasnya N lock N gitu. Nah tapi N lock N itu berarti enggak ada bedanya dong sama selection sort. Selection sort kan. Eh selection sort mah N kuadrat ya. Enggak-enggak beda berarti kalau sama selection sort. Misalnya mau ngebandingin sama yang lain lah yang sama-sama N lock N gitu. Berarti N lock N dong. Padahal ternyata kalau kita ngitungnya benar-benar detail seperti yang ini. Itu bapaknya bisa dapet O N gitu. Sebenarnya N lock N itu ngitungnya tuh terlalu rough gitu. Terlalu apa ya. Ya ini maksudnya dibulatkan, dibulatkan, dibulatkan gitu. Padahal sebenarnya enggak semahal itu gitu. Padahal sebenarnya biayanya cuma 2N. Jadi ini nih untuk karena kalian S2 gitu ya. Kalau S1 sih cukup. Ini bangunnya berapa? N lock N. Udah selesai gitu ya. Tapi karena kalian S2 jadi kalian harus menganalisis bahwa sebenarnya dia enggak semahal itu gitu. Tapi ternyata dia bisa turun gitu. Apa kompleksitasnya kalau kita hitung secara detail. Kira-kira seperti itu. Itu kalau bangun hip. Ada lagi namanya hip short. Nah hip short ini ada lagi kompleksitasnya gitu. Nah hip short ini tadi yang N lock N itu tadi gitu. Oh salah saya ya. Oke. Jadi yang konstruk hip tadi, tadi kan saya bilang N lock N gitu ya. Nah ternyata kan enggak biayanya kalau dihitung detail itu N gitu. Sehingga kalau dia tadi bangun hipnya itu N, makanya kenapa kita bisa dapat kompleksitas hip short itu N lock N. Coba bayangin kalau tadi ininya N lock N gitu ya. Itu bisa jadi nanti ininya berubah gitu ya. Walaupun enggak sih harusnya. Tetap N lock N sih. Sama aja. Sebenarnya sama aja gitu ya terakhirnya gitu ya. Endingnya itu sama aja. Tapi sebenarnya prosesnya itu kita tuh bisa tahu bahwa membangun hip itu ternyata murah gitu loh sebenarnya. Apa yang ngomong gitu loh. Karena ya kalau ngomongin akhirnya mah ya. Misal ya tadi kita enggak usah susah-susah gitu ya. Si konstruk hipnya, bangun hipnya yaudahlah gak usah pusing-pusing. Udah kita pakai N lock N aja gitu. Yang tadi setengah N lock N tadi gitu ya. Kan tadi lock Nnya dijalankan setengah N. Nah setengah N lock N ditambah 1 per 4 N lock N kan dapet ya. 3 per 4 N lock N kan. Terus big O berapa? Ya big O N lock N juga gitu loh. Jadi ini pada akhirnya tuh sebenarnya ininya sama aja. Cuman dari sini tuh kita bisa ngeliat bahwa si bagian fixipnya tuh rendah sekali. Makanya dia itu kita bisa dengan PD-nya bilang bahwa dia itu adalah penyempurnaan dari fine max yang dipanggil lagi, dipanggil lagi, dipanggil lagi, dipanggil lagi di dalam selection sort gitu. Ya kira-kira seperti itu lah ya. Jadi harus dibaca. Sudah gitu ada pertanyaan. Setelah ini, setelah sholat. Kita tuh kuliah sampai jam 20.00 sih kena malam ya, setengah 8.00. Jadi setelah sholat, kita break dulu kira-kira azannya tuh harusnya sekarang udah azan ya. Sebentar. Sebentar. Oh 18.00 lewat 10.00 ya berarti 4 menit lagi. Jadi kan 18.00 kita sholat. Nah kita break 30 menit lah ya. Jadinya biar santai sholatnya. Siapa tau ada yang mau makan. Yang saya sih biasanya makan malamnya setelah maghrib. Berarti jam 6.40 berarti ya. Oke. Berarti kita balik lagi jam 6.40. Jadi kira-kira nanti ada waktu 30 menit, lebih lah ya, 30, 50 menit lah ya untuk membahas quicksort. Quicksort ini kepakai ketika kalian, saya gak tau ya itu, ini apa, buat nyari median tanpa, median tau kan ya, median itu adalah nilai tengah dari data yang terurut gitu. Nah sekarang pertanyaannya, bisa gak sih kita cari median tapi kita gak usah ngurutin gitu. Gimana caranya gitu kan ya. Nah salah satu idenya adalah dengan menggunakan quicksort. Makanya kalian harus paham algoritmanya karena nanti ya itu bisa jadi soal-soalnya itu adalah modifikasi dari ide yang sudah pernah diajarkan di kelas gitu. Gak bakalan ditanya quicksort mungkin ya, kecuali lagi baik banget. Tapi kemungkinan besar adalah justru modifikasi dari quicksort ini. Bisa dipakai buat apa saja. Oke, saya kayaknya kepala saya juga udah sakit. Jadi kita break dulu, nanti kita ketemu lagi insya Allah jam 6.40. Oke, diguyur dulu kepalanya yang berasot. Saya off dulu. Kita bicara ini dulu ya. Kita bicara tentang ide besar dari quicksort. Apa bedanya dengan short-sort yang lain gitu ya. Kalau kayak selection short gitu kan, itu kan ide besarnya adalah yaudah saya nyari aja yang maksimum atau yang nilai ekstrim. Kemudian saya simpan di paling belakang atau di paling depan tergantung kebutuhan. Gitu terus berkali-kali. Kalau insertion kan mirip kartu gitu ide-nya. Kemudian kalau hip-sort itu penyempurnaan supaya saya tidak melakukan membandingkan maksimum berkali-kali. Kan sebenarnya kalau kalian perhatikan, hip-sort itu kan sama ya sama selection short. Dia itu ngincar yang paling besarnya yaitu yang di-root gitu. Jadi kayak fine max, tapi dia fine max-nya itu pakai bantuan tree gitu. Makanya dia lebih, ya makanya dibilang sebagai penyempurnaan selection short. Nah kalau quick short, itu dia idenya itu adalah sebenarnya ada sekumpulan orang gitu ya. Makanya saya ambil aja tembak salah satu istilahnya ada yang namanya p-spot gitu. Saya panggil salah satu. Eh kamu sini. Kemudian saya minta semua teman-temannya yang gak kepilih, yang lebih tinggi dari dia, ini kita ngomongin tinggi badan gitu ya, itu pindah ke sebelah kanannya semua. Yang lebih pendek itu pindah ke sebelah kirinya pivot semua gitu. Ya mungkin pakai angka kali ya. Misalnya saya punya 3, 7, 5, 2, 4 gitu ya. Nah saya tunjuk nih, misalnya yang paling depan. Eh kamu nih yang paling depan, si 3. Dia jadi pivot gitu. Nah saya akan bilang ke semua teman-temannya, yang merasa lebih besar dari si 3, silakan di sebelah kanan. Yang merasa lebih kecil, silakan pindah ke sebelah kiri. Jadi kan nanti harusnya jadinya begini kan. Yang lebih kecilnya berarti berapa? Dua lebih kecil, satu lebih kecil. Yang lebih besarnya 7, 5, sama 4 gitu. Semua yang lebih besar ada di sebelah kanan, semua yang lebih kecil ada di sebelah kiri. Loh bu, tapi kan ini gak sortit. Iya emang, yang sebelah kiri gak sortit, yang sebelah semuanya gak sortit. Ya pokoknya gak sortit lah semuanya gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang posisinya tuh udah benar gitu. Yang mana? Yang dia gak akan berubah-ubah lagi gitu posisinya. Angka yang mana? Dua, satu, tiga, tujuh, lima, empat. Tiga. Tiga. Jadi sebenarnya secara teknis, quick short itu adalah saya pilih pivotnya, yang mana gitu ya. Kemudian si pivotnya itu disimpan di tempat yang seharusnya kalau dia terurut gitu. Kalau kalian perhatikan, ini kan si tiganya udah benar nih. Apapun yang terjadi dengan yang sebelah kiri dan sebelah kanan, dia mencari posisinya masing-masing, tiga mah udah gak usah ikut-ikutan dia. Karena dia udah benar posisinya di situ. Makanya kalau quick short, misalnya ada lagi mark short ya, kalau mark short itu dia, misalnya ada satu ray gitu ya, begini, kalau di mark itu jadinya, ini kan ada dua, ada dua gitu, ini dua, jadi semuanya ikut gitu. Sementara kalau quick short, ini dibagi dua, tapi yang tengah-tengahnya ini udah gak ikut-ikut lagi. Jadi dia quick shortnya tuh hanya untuk ini angka yang buat yang dua sama satu, sama saya panggil lagi quick short tujuh, lima, empat gitu ya. Si tiganya gak dibawa-bawa gitu. Ya, karena dia sudah berada pada tempatnya. Kira-kira seperti itu udah bisa ada quick short. Nah, ini adalah ini algoritmanya ya. Nah, kalau kalian perhatikan, yang paling atas itu ada fungsi namanya pivot. Kenapa? Karena sebenarnya untuk memilih pivot itu banyak algoritmanya. Ada yang memilihnya yang paling depan. Ada yang memilihnya di tengah. Ada yang paling datang. Ada yang random. Jadi, pokoknya bisa yang mana aja gitu pakainya. Jadi, makanya ini kita asumsikan saja. Ada satu algoritma namanya pivot. Kemudian kita kasih array-nya. Kemudian, saya dapat BP-nya. P itu adalah indeks di mana pivot itu berada. P ini indeksnya karena dia nilai. Ini kan P-nya ada di sini nih. Berarti kan dia pasti indeks. Oke. Jadi, kalau saya punya array 375241 aja lah ya. 37541. Kalau saya punya array ini, maka yang pertama kali saya lakukan adalah saya mendapatkan P, yaitu tempat pivot-nya. Entah itu di mana. Misalnya, kalau Bapak ini ada contohnya nggak? Saya ngikutin ini aja. Oh, ini. Oh, nggak ada ya? Oh, ini. 2-3. Oh, ngambilnya yang paling depan ya. 2-3. Terus 2-3. Mana sih yang diambil? Terus tau saya. 4-3 lagi. Oh, bener ya? 2-3 ya? Oke. Berarti, kalau pakai algoritma ini, ini pivot-nya disimpannya di depan ya. Di paling depan sini. Oke. Itu saya ngikutin aja. Oh, ini ya. Oh, oke. selalu ditukar dengan len. Soalnya beda-beda ya. Algoritma kickstart itu saya jadi harus ini dulu. Harus-harus melakukan dulu. Jadi, saya P itu mendapatkan posisi pivot. Misal, setelah saya masukin pivot itu, misalnya saya dapat yang mana ya? Misalnya saya dapat angka 4. Apa? Misalnya ya. Misalnya ini mah lagi yang nyamil yang bagus saja. Misalnya ya, P-nya isinya 1, 2, 3, 4, 5. P-nya misalnya 4. Wah, rancu nih. Angkanya sama-sama 4. Nggak apa-apa ya? Ngerti ya? Ini P-nya. Saya ganti aja deh. Berapa doang? 4-nya di sini deh. Saya tuker 4 sama 5-nya posisinya biar nggak rancu. Ini 4 sama 5. Berarti si P-nya itu isinya 3 misalnya. Berarti kan indeks ketiga yang ini yang jadi pivot yang indeks ketiga aja. Akhirnya saya punya variabel PV. PV itu nilai pivot-nya aja. Saya punya variabel PV yaitu berapa? Berapa? Coba. Supaya saya tahu masih on atau nggak. PV-nya berapa? 4. 4. Oh, iya silahkan setara. 4. Oke. Karena isi dari yang ada di indeks P. Jadi di indeks 3. 4. Nah, terus udah gitu. Lihat. Ini simbolnya swap. Saya menukar yang ada di left. Left itu apa? Ini ya. Yang paling kiri ya. A, left sama right. Jadi biasanya kan kita 1 sampai end gitu ya. Kalau ini kita pakai istilahnya left sama right gitu. Tapi sebenarnya ya sama aja sama 1 sampai end gitu ya. Cuma karena kalau click sort itu kan kita membagi kiri sama kanan gitu. Jadi biar lebih representatif aja. Jadi A, left. Left-nya kan ini ya. Saya tulis dulu deh. Left-nya itu berarti 1, indeks ke-1, right-nya berarti indeks ke-5 gitu ya. Ya, kiri sama kanannya. Nah, terus katanya A, left. A, left itu kan berarti yang mana? Yang ini ditukar dengan isinya pivot gitu. Mana? A, P gitu ya. Pivot-nya itu 3 kan berarti yang ini gitu. Diswap gitu ya. Artinya dia jadi begini. Ininya 4, ininya 3 gitu. Ya, sisanya masih sama. Artinya si pivot-nya itu saya simpan di paling depan. Dimanapun nanti saya dapat pivot-nya, itu saya taruh di paling depan gitu. Oke? Ini saya, ini deh, ketiga-nya saya jadikan biasa aja ya. Jadinya yang pivot itu yang hitam. Terus ngapain? Setelah itu kalian lihat ini ada I sama K. Apa itu I sama K? Sebenarnya saya lebih seneng bukan I sama K, tapi K sama B gitu. Kekil sama besar. Atau bahasa Inggris ya. Small sama large. Kekil sama besar aja lah. Small sama large itu apa? S sama L ya. Boleh lah. Atau kecil kalau besar aja. Atau small sama big deh. Jangan large ya. Small sama big. Berarti S sama B. Saya ganti ya I-nya S, K-nya jadi B. Jadi pertama kali yang small itu disetel left plus 1. Jadi saya punya variable S sama variable B. S itu artinya small, B itu artinya big. Kekil sama besar. S-nya tadi katanya left plus 1. Berarti kan left-nya 1 berarti 2. Dan big-nya adalah right harusnya ya. Big-nya right. Apa ini? Dua ini polisi sebenarnya. Polisi yang akan memeriksa apakah memang benar dia itu maksudnya si elemen-elemen itu berada pada geng yang benar. Pada kelompok yang benar. Yaitu kelompok kecil dan kelompok besar. Tadi kan ide dari quick short adalah kelompok kecil kelompok kecil itu berarti yang lebih kecil daripada pivot itu harus ada di sebelah kirinya pivot yang besar-besar yang lebih besar dari pivotnya harus ada di sebelah kanan. Jadi kita bagi dua kelompok. Nah, polisinya itu startnya dari sini kelompok kecil dan ini kelompok besar. Polisinya ya S itu untuk ngusir yang tidak berada di kelompoknya B itu untuk ngusir yang tidak berada di kelompoknya juga. Nah, yang ininya nanti ini layang saya sendiri ya tapi kira-kira begini. Jadi pertama polisi yang kecil dulu yang polisi yang kecil dulu yang meriksa. Dia akan memeriksa apakah elemen yang sedang dipatroli saat ini itu lebih kecil daripada pivot. Apakah tujuh itu lebih kecil dari pivot? Kenapa saya nanyanya lebih kecil? Karena harusnya yang dipatroli oleh polisi kecil ini harusnya adalah yang kelompok-kelompok kecil. Yang harusnya dia lebih kecil daripada pivotnya. iya loh jadi makanya dia nanya kamu lebih kecil nggak dari pivot? Kalau dia lebih kecil dari pivot maka nggak akan ditangkep sama polisinya karena berarti benar. Tapi kan ini ternyata si S ini polisi kecil ini menangkap bahwa ternyata tujuh itu tidak lebih kecil dari 4 ini false karena false ditangkep ditangkep itu artinya kamu harusnya bukan di sini kamu harusnya geng besar ditangkep udah diem dulu setelah diem dulu maka dia akan memberi kesempatan kepada polisi yang besar untuk patroli juga patrolinya sekarang beda kalau yang kelompok polisi besar kan ngecek apakah dia lebih besar daripada si pivotnya diperiksa elemen yang di sini apakah satu lebih besar dari pivotnya ternyata false lagi ketangkep lagi sama polisi yang besar kamu harusnya bukan di sini dua-dua polisi ini sudah punya penjahat maka kemudian apa yang dilakukan proses while ini dua while ini adalah proses untuk menangkap penjahatan yang tidak sesuai dengan tempatnya kalau sudah selesai nangkep keluar dari while maka dia akan masuk ke sini selama polisi kecilnya masih berada di sebelah kiri polisi besar maka dia akan swap yang sama-sama ditangkepnya akan diswap jadi ini akan ditukar saya tukar ini jadi satu ini jadi tujuh ini tetap 3 sama 5 ini 4 ketika ditukar ulangi lagi selama selama polisi kecilnya masih di sebelah kiri polisi yang besar saya loop lagi maka dia akan maju ini sudah selesai urusan tangkap menangkap dan tukar menukar maka S maju ke sini maka saya akan melakukan sama seperti tadi polisinya akan meriksa apakah 3 ini lebih kecil dari 4 kamu anggota kelompok kecil bukan karena S itu adalah polisi yang khusus berurusan dengan atau mencari kamu kelompok yang kecil bukan kelompok kecil bukan ini kan true karena true tidak ditangkep tapi dia melanjutkan patroli ke elemen selanjutnya 5 nanya sama apakah 5 kurang dari 4 karena ditangkep dipegang sama S berhenti setelah itu memberi kesempatan kepada polisi B untuk patroli juga sampai ketangkep penjahat B kan asalnya di sini berarti ini sudah beres urusannya maka B nya ke sini mundur kalau B itu maju kalau S mundur si B sama kayak tadi apakah 5 lebih besar daripada pivot true karena true karena true maka oh berarti benar ini anggota si besar maka dia mundur lagi ngecek yang selanjutnya ketika dia ngecek selanjutnya dia keluar dari wild kenapa karena ngecross udah bukan teritorinya si S malah di sebelah kanan si polisi B malah di sebelah kiri artinya itu sudah diperbatasan antara geng kecil dan geng besar kita udah kelewat berarti udah selesai daerahnya kalau ini daerah besar ini daerah kecil dia udah ngecross udah masuk ke daerah yang lainnya berarti ini udah diperbatasan itu adalah perbatasannya ini bordernya border border antara si besar dan si kecil maka kalau sudah sampai bordernya apa yang dilakukan keluar dari loop yang gede ini dia gak akan masuk if ini karena i nya sudah tidak kurang dari k udah kebalik maka dia keluar dari wild kemudian dia akan melakukan swap lagi berarti ketemu bordernya artinya saya tahu pivotnya itu harus diletakkan dimana coba kalau posisinya seperti ini berarti si pivotnya itu ditukernya sama penjahat yang dipegang oleh B atau oleh S yang B karena polisi B itu malahan megang yang kecil sebenarnya karena tadi dia udah nge-cross yang kecil yang harus di sebelah kiri yang kecil jadi ini jadi ini 3 1 4 5 7 kalau kalian lihat oh sorry ini pivotnya sekarang sudah berada di tempat yang seharusnya apapun yang terjadi dengan yang sebelah kiri apapun yang terjadi di sebelah kanan tapi pivotnya saya udah nyampe dan pas di tengah ini kan saya contohnya tengah aja yang bagus kalau kalian lihat ini kenapa ide mencari median itu muncul kalau saya nyari median pas kebeneran angka yang saya pilih jadi pivot eh pas jatuhnya di tengah-tengah dapet saya median tanpa saya harus mengurutkan semuanya kayaknya gak kayak sekarang nih kalau ditanya median empat pasti saya gak peduli sama 1, 3, sama 5, 7 jatuh atau enggak tapi yang saya tahu pasti yang ada di tengah itu dia dapet median tanpa saya harus mengurutkan semuanya begitu nah kemudian yang selanjutnya adalah saya akan apa namanya lihat nih yang 2 terakhir saya akan memanggil quicksort 2 kali kenapa 2 kali? ya karena di belah 2 ini kan di belah 2 ini ada kuris sama kanan yang harus di harus diurus kalau baginya 3 ya berarti memanggil quicksortnya 3 tapi kan ini idenya kan dibagi 2 berarti saya akan memanggil quicksort untuk ini left ya dari berarti kan left itu kan berarti 1 ya dari left sampai k minus 1 sama ini k plus 1 sebenarnya ini sih ini kan k itu kan tadi yang b ya ini kan tadi b nya di sini k itu kan yang b ini yang f yang small jadi posisi pivotnya itu ada di b makanya saya akan mengirim quicksortnya untuk mulai dari ini paling sana left d minus 1 ini kan d minus 1 yang ini d plus 1 gitu kan kenapa enggak s aja sih bisa juga sih sebenarnya tapi kalau misalnya saya cuma pakai satu variable kan boleh aja terus sama yang ini yang ini yang ini quicksort mulainya dari d plus 1 sampai ke jadi yang ada di B nya tidak di apa-apa yang saya lakukan saya akan lakukan sama persik buat yang 31 ini yang 31 ini saya masukkan saya cari pivotnya yang mana saya letakkan di depan saya sama persik kemudian oke ini pakai ini ya jadi ini versi apa namanya versi loop sebenarnya kan quicksort itu lebih umum pakai rekursif ini yang pakai rekursifnya yang pakai rekursifnya kalau kalian lihat ini sama persis yang sampai sininya sama persis yang beda adalah saya melakukan walaupun ini juga rekursif sih ini rekursif ya cuman maksudnya yang ini di apa ya disemplungin semua ke situ ke satu variable jadi kayak ini bukan satu variable ke satu fungsi kalau ini kan dia manggil quicksplit kan nah quicksplit itu adalah proses splitting tadi yang ini nah ini kan tadi kalau yang ini ya disatuin aja sama dia gitu disatuin disini jadi kalau yang itu tadi segini yang hijau ini namanya quicksplit ini dua-duanya rekursif salah kebawahannya kan quicksort kalau yang tadi lebih sederhana melihatnya karena dipisah oke sampai sini ada pertanyaan atau masih mudah oke terima kasih sudah menerima oke saya tidak akan membuktikan karena itu saya pengen memperlihatkan quicksort ini ini analisis waktu quicksort jangan jangan lihat ini dulu kita lihat ini saja oke oke atau mau yang langsung yang besar itu juga boleh aja langsung yang besar aja biar kelihatan semuanya jreng ini lah sama aja sama aja sama aja ini biarin aja kan kalau yang tadi itu kan ada di slide kalian tinggal baca saya mau ngitungnya dari sini aja oke kita lihat pertama kalau kita ngomongin kompleksitas itu pasti ada hubungannya sama data size ini data size-nya kan ukuran array-nya size-nya itu itu left sampai right itu kan sebenarnya 1 sampai end jika saya ngomongnya nggak akan pakai left sama right pasti ngomongnya pakai end maka saya akan nyari berapa sih biaya kita gitu ya time complexity dari quicksort ini kalau ini perhatikan ya kalau input size-nya M berapa gitu oke jadi sebenarnya ini saya mau nanya nih berapakah TN time complexity-nya adalah semua yang dilakukan di sini kan karena algoritmanya ada berapa baris banyak ya berbaris-baris TN-nya berapa gitu kan ingat yang namanya time complexity itu sebenarnya benar-benar cuma ngitung dia itu berapa kali sih menjalankan operasinya gitu misalnya ini oh ini P sama dengan P4 ini berapa kali ini P5 ini bisa misalnya 1 kali ini swap swap itu kan sebenarnya dia ada 3 baris kan 3 kali yang dilakukan ini kan sebenarnya harusnya 3 ini 1 ini 1 ini bisa berapa 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 maka TN adalah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 1 tambah berapa tambah berapa gitu loh jadi TN itu sebenarnya cuma hitung-hitungan aja nah tapi kan kita sudah belajar bahwa kalau kita mau hitung TN itu gak perlu sedetail itu gak perlu semuanya dihitungin tapi kita harus pilih yang namanya basic operation apa itu basic operation basic operation itu adalah operasi mana diantara baris-baris ini yang dilakuinya operasinya banyak ada operasi 1 operasi 2 operasi 3 operasinya banyak operasinya berbaris-baris nah operasi mana yang penting untuk circuit sorting dia kan sorting operasi yang penting itu biasanya assignment perbandingan apa lagi ya penjumbahan perkalian pokoknya gitu tergantung si apa si algoritmanya ngapain kalau quicksort itu kan dia mengurutkan kira-kira operasi yang pentingnya apa dari mengurutkan penjumbahan kah pengurangan ini kan ada penjumbahan ada pengurangan nih apa kira-kira yang paling penting dari mengurutkan itu apa kebayang gak operasi apa yang kira-kira paling penting ini kan ada macam-macam ya ada assignment ada swap itu kan assignment juga ada penjumbahan ada perbandingan ada pengurangan mana kira-kira yang yang dianggap paling penting buat sorting sorting itu ngapain swap itu swap swap itu dikerjakan salah satu ciri lain adalah pertama dia adalah algoritma yang paling penting dan yang kedua adalah dia yang paling time consuming jadi kita gak bisa cuman memandangnya oh dia paling time consuming dia basic operation ini enggak juga itu salah satu ciri aja ciri yang selanjutnya adalah tadi dia harus penting cukup penting untuk algoritma itu kalau swap saya bisa gak kalau cuman oke boleh lah saya tampung dulu lah swap ada lagi gak yang kira-kira harus dilakukan kalau kita mau sorting misalnya ya gak usah mengikirin algoritma ini kalian mau sorting tadi teman-teman kalian itu tinggi badannya coba yang tinggi badannya pendek di depan pokoknya kita mau mengurutkan teman-teman satu kelas berdasarkan tinggi badan yang kelihatan visual saya bukan fisik tapi yang kelihatan kalau berdasarkan umur kan gak kelihatan jadi ini berdasarkan tinggi badan yang visual yang kelihatan itu apa yang penting swapnya atau apanya saya bisa swap kalau apa membandingkan betul membandingkan saya kan baru bisa swap kalau saya udah membandingkan jadi sebenarnya sorting misalnya find max cari ekstrim itu yang paling penting adalah operasi perbandingan kerasa gak sih kan saya kalau mau sortingnya pasti ngebandingin bukan masalah swapnya tapi swapnya juga penting misalnya kita galau aduh lebih penting mana ya swap atau perbandingan kita lihat aja tadi kiri yang kedua yaitu yang paling menghabiskan waktu kita lihat misalnya kalau swap swapnya dia dikerjakan berapa kali di algoritma ini tiga tiga kali swapnya sebenarnya satu kita ambil swapnya sebagai satu satu kali gimana lagi kita swap disini ini berapa kali satu kali juga tapi coba perbandingan perbandingannya yang mana yang ini perbandingannya karena dia yang membandingkan nilainya ini kan perbandingan juga ini perbandingan juga tapi ini cuma counter doang ini cuma counter aja yang beneran perbandingannya kan ini coba ini berapa kali satu tapi di dalam while di dalam while 2 lagi berarti kan while di dalam while jadi harusnya dia lebih time consuming kalau misalnya galau yang mana yang lebih penting karena saya ngerasa swap juga penting benar sih kalau nggak di cooker dia jadi nggak bisa tapi ternyata yang perbandingan kan lebih memakan lebih memakan apa resource gitu ya jadi itu yang kita ambil sebagai basic operation jadi basic operationnya adalah perbandingan komparasi makanya biasanya kadang-kadang itu ada yang nulisnya itu bukan TM bukan time complexity tapi dia nulisnya itu berdasarkan basic operationnya misalnya basic operationnya perbandingan komparasi maka nulisnya itu bukan TM tapi CN kalau misalnya yang jadi basic operationnya adalah penjumlahan biasanya nulisnya jadi SM summation kalau misalnya perkalian jadi MN multiplication jadi kadang-kadang suka tergantung basic operationnya oke nanti saya jawabnya yang akan penjumlah saya sudah dapat bahwa yang akan saya hitung itu hanya perbandingan berarti TM ini hanya koncern terhadap perbandingan sekarang kita lihat mana saja yang pakai perbandingan tadi saya sudah menunjukin satu kedua yang ini saya kira ada lagi yang pakai perbandingan coba yang mungkin kemungkinan kemungkinan besar dia pakai perbandingan ada lagi di cek satu-satu ini ada perbandingannya enggak pivot ini enggak kalau pivot itu cuma nyari di pertama atau di tengah atau di akhir itu enggak ngebandingin nilai kalau misalnya random dia tinggal cari random aja kalau yang pertama dia tinggal return yang pertama yang belakang yang tengah tinggal dibagi dua tidak ada perbandingan enggak ada perbandingannya berapa kali nol kali ini ada perbandingan enggak enggak nol kali ini ada perbandingan enggak caranya nol ini 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 ada lagi enggak coba yang di bawah ini ini perbandingan segala di mana rekursifnya manggil quick short di quick ini kan di sini kan quick short itu dia kan manggil quick short lagi quick short itu yang mana algoritmanya yang ini kan nah di dalam algoritma ada perbandingan enggak ada ini dua ini jadi artinya yang ini juga ada perbandingan harusnya jadi ada di berapa posisinya ada satu dua tiga empat sekarang kita hitung kita pengen hitungan ada berapa kita lihat yang ini berapa kali dia dijalankan worst case i itu kan tadi yang apa yang kecil ya yang kecil sama yang besar ya i yang kecil kak itu yang bisa n kali n kali oke sebenarnya lebih tepatnya mungkin bukan n kali tapi oh ya n kali sih boleh lah ya sebenarnya kalian boleh 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 ambil kayak gitu n kali yang ini n kali maksudnya worst case nya kan n kali karena saya bisa aja si ai nya itu kurang sama dengan pc terus gitu kurang sama dengan 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 gitu kan ya oke terus totalnya n kali atau ini jadi 2n walaupun gak harus sih sebenarnya tapi ya gak apa-apa coba dilihat ya pokoknya n kali lah ya jadi gak usah terlalu pusing karena nanti gak ngaruh kok mau 2n setengah n 3n 10n 100n itu sebenarnya gak ngaruh pokoknya n kali bukan n kuadrat atau n log n atau n pangkat 3 gitu bukan kan n pastikan ya entah berapa n nya kita sebut saja dia mawar biasanya kita sebut sebagai c jadi cn kali entah itu c nya itu 2x 3x gitu loh nanti gak ngaruh nah berarti cn ya segini ya cn ya sekarang kan ini di 1x 1x ini nah sekarang masalahnya ini berapa kali gini saya kasih hint nya kan gak tau ya berapa kali dimana juga rekursif tergantung datanya nanti ada berapa size nya nah itu kan kita ngomongin size itu sama dengan ketika saya nanya yang ini berapa sih berapa kali sih perbandingannya kalau misalnya size nya n kali gak tau kita sebut saja sebagai tn ketika saya gak tau dan saya tau size nya adalah n kita sebutnya time complexity nya tn nah kalau ini input size nya berapa ini input size nya berapa setengahnya setengahnya kan ya setengahnya kan kira-kira ya n per 2 minus 1 tapi pokoknya setengahnya berarti kalau yang size nya n saya bilangnya tn berarti kalau size nya setengahnya saya bilangnya apa dong kan sama-sama quicksort nya ini judulnya sama ini kan quicksort untuk size n yang ini quicksort untuk size setengah n berarti saya nulisnya ya Pak berapa kali saya bilangnya ya Pak tn per 2 tn per 2 tn per 2 yang ini bawahnya sama kan ini setengahnya juga kan cuman bedanya bagian yang sebelah kanannya aja jadi saya tulisnya apa tn per 2 kalau ini ngaruh 1 atau 2 kali ngaruh yang ini juga sebenarnya ngaruh sih makanya saya kasih namanya c ini dengan asumsi dengan asumsi karena sebenarnya kan belum tentu n per 2 kan ya iya gak sih kenapa sih belum tentu n per 2 kecuali kalau yang mersort kalau yang mersort sih udah pasti karena bisa jadi kadang-kadang ya quicksort tuh gak bagus juga maksudnya datanya tuh kurang bagus sedemikian rupa misalnya berapa ya misalnya 2 3 5 9 12 7 misalnya gini ya datanya begini ya terus kebeneran ya kebeneran saya ngambil pivotnya 3 maka jadinya gimana jadinya kan gini 2 3 terus 5 9 12 7 lihat ya tuh pingcang kan maksudnya berat sebelah gitu yang sebelah kanannya jauh lebih besar daripada sebelah kiri gitu ya kan berarti kan ini sebenarnya bukan bukan tn per 2 yang ini mah gitu ini tn per tn per berapa nih gitu ya 1 2 3 4 5 6 tn per 6 sementara ininya 4 per 6 jadi sebenarnya gak n per 2 n per 2 banget tapi ini saya mau ngambil asumsi bahwa dipecahnya pas lah kira-kira kayaknya di tengah-tengah setengah n gitu maka saya bisa ambil itu tapi sebenarnya kalau mau lengkap ini sih biar gampang aja ya kalau mau lengkap itu ada di slide kalau misalnya dia condong ke kiri atau dia condong ke kanan itu hitungannya gimana gitu jadinya kan bukan m per 2 tapi dia ada konstanta lah istilah kata C gitu ya entah berapa gitu sebelumnya bukan m per 2 saya ngomongin yang gampang dulu aja ini aja gitu ngerti lumayan gitu ya sebelum saya ngomongin yang lebih rugi udah ya berarti selesaikan ya perbandingannya udah gak ada lagi udah mentok nih udah n itu udah kita tinggal main hitung-hitungan aja nih ditambah berarti TN sama dengan yaudah nih 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah CN tambah 0 tambah 0 tambah TN per 2 tambah TN per 2 gitu berarti berarti dengan kata lain TN-nya adalah 2 TN per 2 ditambah CN gitu kira-kira bu tadi kan ini belum menyelesaikan masalah emang ini harus diturunkan gitu sebenarnya caranya ya kalau kalian S1-nya di TN itu sebenarnya kan udah diajarin di AK atau mungkin kalian namanya masih DAA dulu sudah diajarkan bagaimana caranya menurunkan ini dengan menggunakan substitusi atau biasanya kalau yang per 2-per 2 ini ada namanya domain change atau ada rumus saksi namanya teorema master cuman saya gak tau ya boleh apa kalau pakai teorema master itu gampang banget karena itu kayak tinggal masukin rumus kalau kalian lihat di slide kalau kalian lihat di pdf kalian perhatikan ini lebih umum ketika N-nya lebih dari 1 kan N-nya emang lebih dari 1 karena kalau N-nya cuma 1 kan yaudah kan gak usah ngapa-ngapain kalau N-nya cuma 1 kan berarti udah sorted makanya saya tidak perlu melakukan apa-apa lagi makanya kalau N-nya cuma 1 sebenarnya ini 0 ini saya ganti 0 boleh ini saya ganti 0 boleh tapi ada beberapa seperti ini kayak bapaknya lebih suka nulisnya konstanta aja bisa jadi 1 bisa jadi 2 bisa jadi 3 tapi pokoknya konstan 0 kan konstan juga ya sementara kalau N-nya lebih dari 1 maka ini yang tadi kita lakukan ini ya ini nih 2 TN per 2 plus TN nah cuman kalau di sini lihat ini kan T ditambah T ditambah CM sama persis ya berarti kan ini kan T ditambah T ditambah CN gitu tapi ini C-nya ditulis C2 kenapa? supaya berbeda aja sama C yang di atas kalau misalnya mau nulisnya C terus sama D boleh aja sebenarnya tapi kan informasi bahwa itu adalah konstanta biasanya kayaknya C gitu jadi hilang ini kenapa K minus K minus left ya karena ini ya posisi apa yang di sebelah kiri yang di sebelah kiri kalau yang itu yang di sebelah kanan kan tadi kan tadi kan dibaginya begini kan kalau kalian masih ingat tadi kan ada pivot terus udah gitu pivotnya disimpan di sini nih pivot jadi ada angka kan di sini ya pivotnya terus sama tadi di sebelah sana nah ini kan ceritanya nggak dibagi dua nih ya tadi si pivot ini itu kan saya pakainya yang kolisi besar ya kolisi besar itu kan kalau pakai algoritma yang di PDF itu kan K namanya tapi kan kalau yang di PDF namanya I sama K I sama K sementara tadi saya pakainya yang small sama yang large sama yang big gitu jadi ini sebenarnya K nah berarti apa yang saya panggil quick shortnya ini kan sebenarnya ini belum tentu setengah N kan kalau saya pakai yang ini ini saya mengasumsikan benar kebaginya setengah tapi sebenarnya ini kan bukan setengah N tapi mulai dari K berapa tadi minus 1 yang ini K K K plus 1 yang ini right yang ini left gitu kan gitu kan aduh jadi ini adalah T size-nya ini kan size-nya apa nih mulainya dari left berakhirnya K minus 1 masih ingat nggak kalau misalnya 1 sampai N ini kan N kali kalau 2 sampai N kan N minus 1 itu gimana sih cara gitu itu kan sebenarnya saya kalau mau bikin rumus kan bisa jadi kalau ini start ini awal ini akhir sebenarnya rumusnya ini karena udah jangka ini saya nggak suruh kalian bikin formula sepertinya sebenarnya ini akhir dikurangi awal ditambah 1 coba aja N minus 2 plus 1 N minus 1 plus 1 kalau mulainya dari 3 sampai N kan pasti N minus 2 gitu ya jadi yang ini akhirnya apa K minus 1 kan berarti K minus 1 dikurangi awalnya left ditambah 1 ini hilang kan minus 1 jadinya K minus left jadi size ini adalah K minus left tuh kalau yang ini akhirnya kan right berarti right akhir dikurangi awal dikurangi K plus 1 ditambah 1 berarti kan right dikurangi K dikurangi 1 ditambah 1 gitu kan ini hilang kan berarti right minus K gitu ya jadi alih-alih tadi saya pakai T N per 2 ditambah T N per 2 itu asumsinya kalau dibagi 2 maka ini lebih general pokoknya T K minus left sama T right minus K nanti plus T N untuk N lebih dari 1 setelah ini di slide sesudahnya ini ditulis nih lihat nih yang tadi saya kasih contoh gampang adalah yang ini jika K minus left dan right minus K itu kira-kira kurang lebih setengah N maka saya bisa punya kompleksitas waktunya seperti ini kalau kompleksitas waktunya seperti ini maka saya bisa dapat N love N gimana caranya kalau kayak gini doang kan ini kan gak bisa jadi kompleksitas ya ini kan hitung-hitungan dari algoritma kompleksitasnya kan kayak gini kan N love N atau N kuadrat atau N atau apa yang kayak gitu-gitu kan kalau ini kan saya gak tau nih misalnya saya bilang N nih soalnya kan ini N loh tapi kan ini berapa gak tau nah itu harus diturunkan nah sementara kalau yang ini kalau apa nih K left atau right K nya sama dengan konstan K3 jadi 1 per 3 atau 1 per 5 atau 1 per 10 K nya tuh gak tau berapa maka jadinya dia bukan setengah-setengah tapi ya tergantung K3 nya berapa misalnya misalnya ya gitu lah ya misalnya sebelah kirinya tuh selalu 2 gitu ya berarti sebelah kanannya ya tinggal berapa totalnya dikurangi K3 jadi liat nih yang ganti-ganti tuh cuman bagian sininya aja K2N nya sama aja ini ganti sekarang kalau ini K left sama right nya itu mendekati C4N berarti apa ya besar gitu ya yang ini saya perlu agak panjang tapi kira-kira begitulah yang kalian perhatikan adalah yang depan sini nanti kalian baca lagi udah lewat soalnya waktunya oke yang ini adalah fungsi pivot yang tadi dipanggil di sini nah pokoknya ada lah ya yang tadi lah ada kan ya pertama kali kan yang dapatkan pivotnya bisa tengah-tengah bisa yang sebelah kiri bisa yang random kalian lihat tidak ada satupun yang pakai perbandingan makanya tadi kita tidak masukkan begitu algoritma median itu tadi juga sudah saya bahas batas bawah sebenarnya klikfar itu kalau bisa pas dia langsung dapat di tengah maka kita dapat median tanpa harus kita pusing mengurutkan yang bagian kiri dan kanannya aduh sebenarnya masih ada ya jadi yang analisis batas bawah itu ini ya minimal saya harus melakukan berapa kali sih gitu ya batas bawah ya batas bawah minimal jadi kalau misalnya batas bawah itu untuk gini kalau misalnya ya saya budgetnya lebih murah lagi dari batas bawahnya itu nggak akan benar proyeknya karena paling semurah-murahnya dengan kualitas yang bisa diterima itu segitu udah nggak bisa lebih murah lagi kalau sampai bayarnya lebih murah udah pasti nggak benar batas bawah itu buat kayak gitu makanya batas bawah ini penting nah ini 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 cerita batas bawah kalau untuk sorting yang yang menggunakan perbandingan ini juga betul saya masih punya PR buat hari penen bisa diteruskan oke begitu kira-kira sudah malam sudah pusing udah-mudahan belum sampai counting itu setelah ini sebenarnya setelah ini menganalisis jadi gini menganalisis batas bawah ternyata ditemukan bahwa kalau sorting dengan menggunakan metode perbandingan itu paling murah itu n-lock-n gitu nggak mungkin lebih murah dari itu gitu sorting itu nggak mungkin lebih murah dari itu kalau ada sorting apa lebih murah dari itu itu antara nggak benar atau dia nggak pakai perbandingan makanya muncul accounting sort wah ada nih counting sorting kompleksitasnya n n itu dibawahnya n-lock-n lebih cepat dong dari n-lock-n kalau kalian lihat algoritma counting sort tidak ada perbandingan sama sekali oh wajar jadi bukan berarti dia ngaco tapi karena memang dia tidak menggunakan perbandingan jadi yang dibicarakan disini ini adalah apa namanya batas bawah untuk sorting yang menggunakan metode perbandingan kalau tidak pakai metode perbandingan bisa jadi lebih cepat oke sudah saya ngomong terus ya kira-kira sorry itu oh iya ya sebentar saya saya ini dong minta minta apa nyalain kamera sebentar saya sebentar tapi tadi sudah ada yang izin oke Rizky 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 Joshua Rani iya bu sama udah gak ada ya jadi ada satu lagi perempuannya Rani ada kameranya atau lagi ini apa mungkin kalau perempuan gitu lagi gak pakai peru duo gitu ya iya bu sebentar kayak kudung dan bu yaudah gak apa-apa sih kalau repot saya ini screenshot aja saya sekalian mengingat-ingat muka ya sebenarnya enak kalau sedikitan gini ya saya bisa apalah oke udah gak apa-apa Rani udah malam ya terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya insya Allah kita ketemu lagi hari Senin hari Senin ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam semuanya ibu untuk ya gimana Farel attendance hari ini apa oh presensi eh apa iya bu presensi bu gak usah eh Farel tadi nanya itu bukan iya itu oh iya gak usah ya 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 walaikum Assalamualaikum 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 Terima kasih.